Pendekar Pemetik Harpa Jilid 24. Setelah sama memberi hormat, Kiyo Tiong berkata dengan tertawa, Toh Lihiyap, kiranya kau juga ada di sini sungguh kebetulan. Aku memang sedang mencarimu. Sebetulnya apa yang terjadi dengan penculikan dan pencurian, itu, apakah tusuk kondayemu sudah kau temukan ternyata Kaipang Cabang Yang Chiu telah mengirim kabar kepadanya, maka dia tahu bahwa Toh Soh Soh kehilangan tusuk kondayi Yang Chiu kini kedatangannya ke Soh Chiu adalah untuk menyelidiki kejadian ini. Sebagai penduduk setempat, adalah menjadi kewajibannya untuk bantu memecahkan persoalan pelik ini. Sementara Seng Tai Ico An sudah memperoleh laporan muridnya yang menyaru jadi kacung di perhotelan dalam Seh Chuling, begitu ada kesempatan segera dia tanya kepada Tan Siok Sing, kabarnya, Kek Jitiap kemarin telah memenuhi undangan inkip, apakah dia sudah pulang? Tem Tai Hiap dan Nona Toh justru baru pulang dari Vila Inkip itu, sahutan Siok Sing. Tahu gelagat jelek, Lekas Seng Tai Ico An bertanya, jadi kalian belum menemukan Kek Jitiap? Toh Soh Soh tertawa getir, katanya, orangnya belum pulang, barangnya juga belum ketemu. Habis mendengar cerita, Kyao Tiong berkata, Toh Li Hiap tidak usah khawatir, asal Kek Jitiap masih di Soh Chiu, orang-orang Kaipang kita pasti dapat menemukan dia. Tem Tai Hiap, tugas mengirim kabar kepada Ong Ce Chu boleh serahkan kepadaku? Begitu memang lebih baik, ujar Tem Pakun tertawa. Sesama kawan sendiri, aku pun tak perlu sungkan terhadapmu. L.N. Li Hiap, kata Kyao Tiong pula, dan Toh Li Hiap kurang leluasa tinggal di Hemsansi, bagaimana kalau kalian pindah ke tempat kediamanku? Aku ada perjanjian lain, sebentar juga akan berangkat ke Heiling, kata Tem Pakun. Tan Chiok Sing, Insan dan Toh Soh Soh terima undangan Kyao Tiong. Sebelum hari menjadi petang mereka pun berpencar menuju ke arah tujuan masing-masing. Orang-orang Kaipang tersebar luas, mereka bisa mengirimkan kabar secara kilat ke berbagai penjuru, setelah mendapat bantuan Kyao Tiong, legalah hati Toh Soh Soh. Tapi apakah bisa menemukan Kek Lemwi masih jadi persoalan, sehari sebelum Kek Lemwi ditemukan, betapapun hatinya tidak bisa tentram. Bagaimana keadaan Kek Lemwi? Setelah tidur nyenyak, begitu dia siuman, mentari ternyata sudah doyong ke sebelah barat. Sambil kucek-kucek matu dia berteriak, nonamu. Setelah diulang tiga kali tetap tidak mendengar jawaban Bu Siu Hoa, seketika hatinya bercekat. Sejenak dia tentramkan hati, lubang batu itu remang-remang karena hanya memperoleh secercah cahaya dari celah-celah batu, dengan seksama dia perhatikan sekitarnya, bayangan Bu Siu Hoa memang tidak kelihatan, tapi di sampingnya terdapat sebuah tempurung yang berisi air jernih. Tempurung ini ternyata jauh lebih besar dari tempurung yang biasa pernah dialiat, agaknya Bu Siu Hoa memperolehnya secara darurat. Dalam hati Kek Lemwi berpikir, batu besar itu semula tidak ada, mungkin Siu Hoa takut orang menemukan lobang batu ini maka dia ambil batu besar menyumbat mulut lobang. Kalau begitu, luka-lukanya ternyata sudah sembuh dan lebih baik dari aku. Air dalam tempurung ini juga dia yang menyiapkan. Entah karena dia merasa rendah diri sehingga menyikir dari depanku, atau sedang keluar mencari makanan? Begitulah dengan menahan sabar Kek Lemwi menunggu sampai hari menjadi gelap, dalam gua tak bisa melihat kelima jari sendiri, namun Bu Siu Hoa yang ditunggu-tunggu masih juga belum pulang. Tanpa merasa Kek Lemwi jadi mereka reka dan bimbang, apakah dirinya harus keluar mencari makan, atau tetap tinggal dalam lobang batu saja menunggu Siu Hoa pulang? Tat kala itu Bu Siu Hoa sendiri juga sedang gundah gulana sukar mengambil keputusan. Rukaan Lemwi akan dua hal itu boleh dikata tepat sekali. Memang Siu Hoa merasa rendah diri, secara diam-diam tadi dia sudah siap tinggal pergi. Tapi selama hidup sampai sebesar ini belum pernah dia mendapat teman sejati, apalagi dia tahu bahwa Kek Lemwi tidak mungkin mencintai dirinya, namun dia merasa berat untuk meninggalkan teman lelaki ini. Dan lagi belum lama mereka baru saja angkat saudara. Cepat atau lambat Kek To'ako kan akan rujuk kembali dengan Toh Soso, bila aku selalu mengikuti dia, berarti aku menyusup di tengah mereka, lalu apa artinya? Umpama Kek To'ako tidak membenciku, lama-kelamaan Toh Soso pasti bosan dan sebal melihat tampangku. Tadi aku sudah memeriksa urat nadinya, besok pagi sedikitnya lelukangnya sudah bisa pulih 50%. Aku sudah mendapatkan makanan untuk dia, semoga dia masih belum siuman, setelah meninggalkan makanan ini, baru aku pergi masih belum terlambat, dia tidak berani turun gunung. Pegunungan ini banyak ditanami pohon-pohon teh, di sekitarnya pasti petani yang tinggal di atas gunung, kepada. Tidak. Mereka dia akan membeli penganan apa saja yang bisa dibuat mengisi perut. Apakah di atas Tian Ping San dia bisa menemukan petani yang diharapkan, dia tidak tahu. Walau Tian Ping San bukan gunung tinggi dan berbahaya, namun bukan soal gampang untuk menemukan rumah petani di pegunungan ini. Tiba-tiba dia menemukan jejak manusia. Didengarnya seorang berkata, Toa Ko, kau melihat pengemis itu tidak suaranya seperti sudah hamat dikenal. Ternyata dia bukan lain adalah pengurus rumah tangga In Kip, yaitu Ong Chong King. Sudah tentu kagetnya bukan main, lekas dia sembunyi di semak-semak. Suara Ong Chong King tidak jauh dari tempat di mana dia berada, untung di antara mereka teraling batu gunung raksasa. Busyu Hoa lekas sembunyi pula sehingga jejaknya tidak konangan mereka. Namun tak urung keringat dingin membasai jidatnya. Ong Chong King tentu ditugaskan mencari aku, entah siapa yang dia panggil Toa Ko itu. Tengah dia menduga-duga, orang yang dipanggil Toa Ko sudah berkata, sudah kulihat, kenapa sih? Di atas pegunungan yang belukar ini, masa pengemis kemari mau minta sedekah, apakah tidak aneh dan mencurigakan apa yang dia curigai tepat seperti apa yang dipikirkan Busyu Hoa. Toa Ko itu berkata tawar, kita urus tugas kita, jangan mencampuri orang lain. Maka terdengar Ong Chong King dengan seorang lagi bertanya bersama, loh, kenapa? Kukira pengemis yang satu ini bukan pengemis sembarangan, suara orang ketiga ternyata juga dikenal baik oleh Busyu Hoa, dia bukan lain adalah kuasa hotel Desai Culim Koan Chong Yeow. Toa Ko itu berkata, kalau hanya pengemis biasa tidak ambil perhatian. Jikalau murid Kaipang, padahal Kaipang dengan Giamong Pang kita umpama air sungai dengan air sumur, buat apa kita cari permusuhan dengan mereka? Kecuali mereka berani mengusik kita. Kalau tidak menurut pendapatku, lebih baik kita tidak usah peduli pada seorang pengemis. Mendengar penjelasan masuk akal, Ong dan Koan berkata, pendapat Toa Ko memang benar dia sudah turun gunung, agaknya belum tahu akan jejak kita di sini. Mendengar pembicaraan mereka sampai di sini, Busyu Hoa lantas sadar dan tahu siapa Toa Ko yang ajak mereka bicara. Dengan kaget Busyu Hoa berpikir, agaknya orang ini adalah Giam Chong Po, pangcu dari Giamong Pang, tak heran mereka memanggilnya Toa Ko, sejak tadi seharusnya aku sudah menduga akan dirinya. Sejak Giamong Pang bubar secara misterius 20 tahun yang lalu, tiada orang tahu di mana jejak Giam Chong Po selanjutnya. Tak nyana mendadak dia muncul di sini bersama kedua wakilnya, karena itu semula Busyu Hoa tidak berani menduga akan dirinya. Giam Chong Po berkata, bicara soal tugas, tadi belum dibicarakan sampai selesai, apa yang telah kalian persiapkan? Koan Chong Yeau menghela napas katanya, Busyu Hoa budak keparat itu bikin kapiran orang saja. Aku dan Jiko kali ini ketimpa sial gara-gara perbuatannya. Tidak meleset dari dugaan Busyu Hoa, ternyata mereka sedang mencari dirinya. Busyu Hoa sendiri mendengar jantungnya berdegup keras. Giam Chong Po berkata, budak yang kau maksud apakah putri Busam Nyurcu? Betul, ucap Koan Chong Yeau, Toa Ko belum pernah melihat budak itu, masih muda jelita lagi, tapi ternyata amat licin. Sebelum kejadian kami tiada yang menduga, sebesar itu nyalinya berani menolong Kek Lemwi. Memangnya Busam Nyurcu tidak bisa ngurus putrinya itu jengek Giam Chong Po. Walau Busam Nyurcu marah-marah, tapi sekarang dia tinggal minggat begitu saja, celaka adalah kita yang harus menanggung akibatnya, demikian kata Ong Chong King. Akibatnya justru sukar dibereskan, kata Koan Chong Yeau, walau dia tidak memberi pernyataan jelas, terserah bagaimana kita akan membereskan budak itu, tapi mau tidak mau kita harus berpikir 12 kali sebelum bertindak. Kenapa harus berpikir 12 kali tanya Giam Chong Po? Katanya, bila Giamong Pang kita belum bubar, ku kira tak perlu takut terhadap mereka, sekarang jelas takkan mampu menandingi mereka. Hiante jangan mengagulkan orang lain merendah diri sendiri. Kedatanganku kali ini adalah untuk membangkitkan kembali Giamong Pang kita. Aku sih ingin membekuk budak itu dan akanku serahkan kepada Busam Nyurcu. Begitupun baik, biar Busam Nyurcu memberikan hukumannya sendiri, kita tidak usah mencampuri urusan rumah tangganya, kata Ong Chong King. Bukan begitu maksudku, tujuanku adalah merangkul Busam Pang. Busam Nyurcu kini sudah kehilangan tulang punggung, kini saatnya untuk mencaplok Busam Pang. Coba katakan betul tidak? Benar, Ko An Chong Yeau menyokong. Teng Bun Chong dan Poyang Bun Ngo sudah ke tempat lain. Inkip sudah jerah menghadapi Teng Pakun dan orang Patsian, kini putri angkatnya sehaluan pula dengan kelemwi. Maka Busam Nyurcu kuatir Inkip takkan bisa melindungi keselamatan jiwanya pula. Giam Chong Po tertawa gelap, katanya, biar Inkip takut Teng Pakun aku tidak takut, Inkip tak mampu melindungi dia, akulah yang akan melindunginya. Bila kelemwi berhasil ku bekuk, aku bisa mengadakan kontak jual-beli dengan Teng Bun Chong. Bila kejadian ini tercapai, Busam Nyurcu tak usah kuatir disalahkan karena gara-gara putrinya buronan raja sampai terlepas. Ong Chong King berpikir, terlalu muluk perhitungan to aku, tapi dia tidak berani utarakan pendapatnya ini, terpaksa secara lunak. Dia berkata, Busam Nyurcu sekarang memang kepepet, sudah tentu dia mengharapkan bantuan, cuma Giam Mong Pang kita sekarang juga hanya tinggal namanya saja. Sebelum dia berbicara habis Giam Chong Po sudah tertawa, katanya, kalian kira perhitunganku terlalu muluk? Aku kan belum menjelaskan, kau kira selama 20 tahun ini aku hanya makan tidur melulu. Sejak lama anggota kita yang bubar sudah kukumpulkan, yang belum kumpul juga sudah kuhubungi dan sering mengadakan kontak, sekarang hanya tunggu saatnya saja, Sekali mendapat kabar mereka akan datang, bangkitlah Giam Mong Pang setelah tidur selama 20 tahun? Apa betul teriak Ong dan Koan bersama, sungguh menyenangkan. Giam Chong Po berkata tawar, kukira kalian sudah kemaruk harta dan kedudukan, sukarlah menjadi pegawai hartawan besar di Kang Lam ini, berat untuk meninggalkan kedudukan yang sekarang. Kenapa Toh Ako bilang demikian, meski hidup serba berkecukupan juga tetap sebagai yang terima gaji. Aku hanya kuatihi Toh Ako tidak mau menerimaku lagi. Lekas Koan Chong Ye Au juga bilang, Toh Ako sudah turun gunung dan hendak membangkitkan Gim Nong Pang kita pula, Siaw Te akan tetap setia kepadamu. Giam Chong Po tertawa tergelak-gelak, katanya, hanya waktunya yang belum menguntungkan, tapi aku yakin usaha kita pasti berhasil, tinggal bagaimana aku menggarap bahu Sam Nyo Chu sehingga dia terpelit olehku. Timbul ingin tahu ke An Chong Ye Au tanyanya, dengan care apa, Toh Ako boleh memberitahu. Kita kan masih sesama saudara, apa halangannya ku beritahu kalian, tapi kalian harus simpan rahasia. Ong dan Koan menjawab bersama, itu sudah tentu. Memangnya Toh Ako tidak percaya pada kami. Sudah tentu aku percaya, soalnya hal ini menyangkut rahasia pribadi orang lain, aku khawatir akibatnya cukup fedel maka aku tegaskan hal ini kepada kalian. Hal apa yang dapat menyebabkan Bu Sam Nyo Chu tunduk kepadaku? Karena dia punya suatu kesalahan yang hanya diketahui olehku. Ong Chong King agak teliti, dia tidak berani tanya lagi, tapi Koan Chong Ye Au agak bodoh, dia tanya, kesalahan apa? Kalian tahu bagaimana kematian Bu San Hun kata Giam Chong Po? Bu San Hun adalah pejabat Pang Chu Bu San Pang yang terdahulu, yaitu ayah kandung Bu Siu Ho A. Bu Siu Ho A. Sembunyi di semak-semak, mendengar percakapan menyinggung ayahnya hatinya amat kaget, segera pusatkan perhatian mendengarkan dengan seksama. Ong dan Koan sama kaget, Ong Chong King berkata, tidak tahu, Koan Chong Ye Au berkata, apakah Bu Sam Nyo Chu yang membunuhnya? Betul, kata Giam Chong Po, dialah yang sekongkol dengan orang luar membunuh suami sendiri. Saking kaget keringat dingin membasahi tubuh Bu Siu Ho A., pikirnya, dari perkataan Giam Chong Po, kematian ayah agaknya ada sangkut pautnya dengan ibu tiri, kalau bukan dia pembunuhnya, pasti dia biang keladinya. Selama belasan tahun ini, sikapnya terhadapku ternyata munafik, baik di lahir benci di batin, hakikatnya aku tidak tahu kalau dialah pembunuh ayahku, sungguh amat berbahaya. Keadaan di luar tiba-tiba menjadi sunyi. Bu Siu Ho A. tidak bisa melihat keadaan di luar, mendadak suasana menjadi senyap, hatinya menjadi heran, dan pikirnya, kenapa mereka tidak bicara lagi lalu dia mendekam menempelkan telinga ke tanah, mendengarkan dengan seksama. Didengarnya dilekuk bukit sebelah sana sayut-sayut seperti ada dua orang sedang bicara, suaranya tidak keras, tapi mendengar dengan mendekam di tanah, percakapan mereka bisa terdengar jelas. Gola yang kau katakan tadi kenapa tidak ketemu juga, apakah kesasar? Aku masih ingat tempat itu, pasti tidak salah. Tapi tempat yang kau katakan itu hanya batu-batu gunung yang berserakan, lobang kecil juga tidak ditemukan. Tak usah kau mendosaku, coba biarku pikir. Ha, ku temukan sesuatu yang mencurigakan. Apa yang kau temukan? Batu besar itu. Batu besar itu agak aneh. Batu itu jauh lebih besar dari batu lain yang ada di sini, tapi batu itu bentuknya ya begitu, apanya yang aneh? Kenapa kau katakan batu itu aneh? Batu besar itu seperti pintu angin. Masih segar dalam ingatanku, waktu aku kemari-kemarin aku pernah melihatnya dan duduk istirahat di atas batu besar itu. Kalau memang sudah ada di sini, apanya, lagi yang kau buat heran. Kau tidak tahu, aku masih ingat kemarin batu besar itu tidak berada di sini. Itu berarti letak batu itu telah tergeser dari tempatnya semula. Oh, itu berarti perbuatan manusia, entah siapa yang memindahkannya kemari. Memangnya, tanpa sebab buat apa orang itu memindah batu besar ini. Jikalau bukan untuk menjadi aling-aling atau penutup, memangnya dia mau memeras keringat menggeser batu? Sudah tentu Bu Siu Hoa amat kaget dan khawatir karena entah siapa telah menemukan lobang batu yang dia tutup dengan batu besar, Tengah dia memeras otak, tiba-tiba didengarnya Giam Chong Po tertawa lirih, katanya berbisik, dicari susah payah tidak ketemu, diperoleh tanpa membuang tenaga. He he, biarkan pengemis itu menemukan persembunyian Kek Lemwi dan budak itu, baru nanti gasak mereka. Karuan jantung Bu Siu Hoa berdebar-debar, dengan care apa dia harus melindungi keselamatan Kek Lemwi. Agaknya pengemis itu menghadapi kesulitan, setelah istirahat seorang berkata, Tapi dengan kekuatan kita berdua, belum tentu mampu menggeser batu besar ini. Pengemis yang lain tiba-tiba tertawa. To'ako, kenapa kau tertawa? Kau khawatir tidak mampu menggeser batu ini memangnya kita tidak bisa mengundang bala bantuan. Betul, kalau begitu begini saja, aku pulang mengundang bantuan, Kau berjaga di mulut lubang, khawatirnya bila perempuan siluman itu membawa lari Kek Jitiap, Tentunya kau juga maklum ke arah mana mereka akan pergi. Terdengar keancong Ye Au berkata lirih di persembunyiannya, bagaimana kita? Jiti, kata Giam Chong Po, kau sikat pengemis yang pulang memanggil bantuan, Bersama Samte, aku akan kuntit pengemis yang satu pergi ke tempat sembunyi Kek Lemwi. Gugup, gelisah dan bingung hati Bu Siu Hoa, bagaimana dia harus melindungi keselamatan Kek Lemwi. Tiba saatnya dia harus lekas bertindak. Begitu dia bergerak Giam Chong Po segera mengetahui jejaknya, Dua jarinya segera menjentik wut sekeping Metu Wang segera melesat dengan kencang. Untung Bu Siu Hoa mendengar deru angin dan sempat berkelit, Metu Wang itu mengenai batu di sampingnya, menimbulkan cipratan batu dan letupan api. Cuma Bu Siu Hoa memang sengaja menampilkan diri, Sambil berbatuk dia menerobos keluar dari semak belukar di belakang batu. Melihat dirinya, Ong dan Koan sama melengak malah. Paman Ong dan Paman Koan, kalian baik-baik saja. Siapakah Paman Tua ini? Bu Siu Hoa bersikap wajar seperti Tidak terjadi apa-apa, begitu berhadapan dia lantas menyapa lebih dulu. Giam Chong Po mendengus, katanya, Buda ini kenal kalian, memangnya dia. Lapor Tua Ko, ujar Kuan Chong Yeau sambil menjura, Buda ini memang Putri Bu Sam Nyo Chu itu. Bu Siu Hoa pura-pura kaget, katanya, Lo, kiranya Tua Ko kalian, Jadi kau ini tentu adalah Giam Pang Chu dari Giam Mong Pang, Maaf, aku kurang hormat. Sengaja dia meninggikan suaranya Supaya kedua pengemis dilekuk gunung sana mendengar dan lari. Sebagai kawakan Kang Ong sudah tentu Giam Chong Po tahu maksud tujuan Siu Hoa. Tapi setelah Bu Siu Hoa muncul di sini, Kedua pengemis itu boleh tidak usah dihiraukan lagi. Buda ini ada di sini, Kek Lamwi tentu juga berada di sekitar sini, Demikian batin Giam Chong Po. Daripada mencari perkara dengan pihak Kaipang, Biarkan saja mereka pergi. Meski mereka akan pulang memanggil bantuan, Markas mereka toh di dalam kota, Untuk pulang pergi kemari sedikitnya memerlukan waktu cukup lama, Saat mana kita yakin sudah menggusur Kek Lamwi dari sini. Giam Chong Po membentak, Jangan cerewet, Di mana Kek Lamwi? Sudah dibawa pergi oleh Tampakun, Kata Bu Siu Hoa. Giam Chong Po ngakak sambil mendengar, Katanya, Pintar juga kau budak ini, Bila membual, Sayang di hadapanku kau takkan bisa menipu orang lain. Bu Siu Hoa melengak, Katanya mengeraskan kepala, Aku bicara sesungguhnya, Kalau kau tak percaya ya terserah. Masih berani bilang tidak menipu aku, Jangan cerewet, Giam Chong Po. Mungkin kau memang belum tahu biar aku menjelaskan. Kemarin Tampakun sudah meninggalkan Soh Chiu, Dia pergi seorang diri. Diam-diam Bu Siu Hoa mengeluh dalam hati, Bila Tampakun sudah pergi, Toh Soso dan teman-teman Kek Toh Ako lainnya, Mungkin tidak akan mampu melawan Giam Chong Po dan kamrat-kamratnya. Kek Toh Ako akan lebih berbahaya. Tapi dalam situasi seperti sekarang, Mengulur waktu adalah jalan terbaik sambil menunggu kedatangan orang Kaipang, Sekali-kali Kek Toh Ako tidak boleh jatuh ke tangan mereka, Demikian Bu Siu Hoa sudah berketetapan dalam hati. Padahal Giam Chong Po kuatir bila mengulur waktu bakal tidak menguntungkan pihaknya Karena bukan mustahil orang Kaipang datang lebih cepat dari dugaannya. Karena tidak ingin menambah kesulitan, Segera dia membentak, Kami sudah tahu kau sembunyikan dia di dalam sebuah gua, Lekas tunjukkan tempatnya biar kami menjinjing keluar. Hal itu tidak benar, Seru Bu Siu Hoa, Kalau kau minta aku menunjukkan tempatnya, Akanku ajak kalian ke sembarang tempat. Budak busuk, Dan perat Giam Chong Po marah, Berani kau membangkang, Kuputuskan dulu kedua kakimu. Bu Siu Hoa tertawa, Kalau kakiku putus mana bisa aku menunjukkan tempat itu. Coba saja asal kau berani, Jengek Giam Chong Po, Aku punya delapan belas keru untuk menyiksa orang, Akanku pilih satu di antaranya yang cocok untuk dirimu, Di tengah tawa dinginnya mendadak dia melompat maju sambil pentang jari-jari tangannya mencengkram ke arah Bu Siu Hoa. Bu Siu Hoa menyurut sambil berteriak, Baiklah, Aku tunjukkan tempatnya, Tapi kau jangan menakuti aku bila hatiku takut, Kakiku jadi lemas tak mampu jalan. Terpaksa Giam Chong Po menarik tangan, Bentaknya, Hayo jalan. Mendadak Bu Siu Hoa menjejak kaki dengan gerakan Sik Hiong Kyo Hoan in tubuhnya bersalto ke belakang sejauh beberapa tombak, Belum lagi kakinya menyentuh bumi tangannya sudah terayun. Maka terdengarlah suara bungi yang tidak begitu keras, Di tengah ledakan itu asap tebal seperti dilempar keempat penjuru, Dari dalam asap tebal itu menyamber pula bintik-bintik sinar kemilau yang lembut dari jarum-jarum halus sekecil bulu kebau, Itulah senjata rahasia tunggal warisan keluarganya yang dinamakan Tok Bu Kim Kiam Liat Yam Tam. Giam Chong Po menghardik, Mutiara sebesar beras juga memancarkan sinarnya, Begitu diakebaskan lengan baju, Asap tebal yang menerjang ke arahnya seketika seperti disapu angin lesus tersibak balik keempat penjuru, Lebih celaka lagi sebagian besar dari bintik-bintik sinar disertai asap tebal itu tertolak balik. Untung Bu Siu Hoa berlari pergi dengan cepat, Maka dia tidak sampai terbakar oleh asap berapi itu. Kembali Giam Chong Po menggentak lengan bajunya, Jarum-jarum kecil yang menancap di lengan bajunya sama rontok berjatuhan. Kung Fu yang dipamerkan ini, Boleh dikata sudah mencapai taraf yang cukup sempurna. Bahwa sebagai ketua Giam Mong Pang terang amat lihai. Ini sudah dalam dugaan Bu Siu Hoa namun dia tidak menduga selihai itu tingkat kungfunya. Lekas sekali asap buyar, Jarum-jarumnya pun tidak berhasil melukai musuh, Cepat sekali Giam Chong Po telah mengudak kencang ke sana, Sekali raih, Bret pakaian Bu Siu Hoa terjamret sobek. Detik lain Bu Siu Hoa jelas tidak akan bisa lolos lagi, Mendadak ut segulung angin pukulan disertai tuburkan seorang dari atas mendadak menindih ke bawah. Awas toako bocah itu adalah Tan Tsiok Sing, Terdengar rongcongking yang ikut mengudak di sebelah belakang berteriak. Dari atas batu cadas yang tinggi tahu-tahu Tan Tsiok Sing menukik turun laksana malaikat dewa talayaknya. Betapa hebat daya terjangannya dari atas ini, Meski Giam Chong Po sudah mempersiapkan diri, Tak urung dia kaget setengah mati. Dengan jurus ingkik tiang hong pedang Tan Tsiok Sing menusuk dari atas udara. Giam Chong Po mengandal lengan bajunya, Dengan kebutan keras, Dia pikir hendak menggulung pedang orang, Tapi terdengar bet kali ini yang robek adalah lengan bajunya sendiri, Sementara dengan gaya burung darah membalik Tan Tsiok Sing sudah melambung ke belakang Dan hinggap di atas tanah dengan enteng. Waktu Giam Chong Po menunduk mengawasi lengan bajunya, Lengan bajunya sudah tergores lobek satu kaki panjangnya. Gebrak sekali cukup membuat kedua pihak sama-sama kaget. Tan Tsiok Sing menyerang dari atas dengan tukikan burung ngelang, Betapa hebat tenaga yang digunakan, Tak nyana lawan mampu mengebut lengan baju untuk mematahkan jurus pedangnya. Malah hampir saja dia tidak kuat memegang kencang pedang, Maklum kalau dia kaget. Tapi Giam Chong Po kini mengagulkan diri di antara jago-jago kosan yang bisa dihitung dengan jari, Tisunukan, lengan besi, Yang dilatihnya selama 20 tahun ternyata bukan saja tidak mampu merebut pedang Tan Tsiok Sing, Malah lengan baju sendiri robek, Ini jelas di luar dugaannya, Mau tidak mau mencelos hatinya. Cepat sekali insan juga sudah melompat turun dari atas batu cadas. Jengeknya dingin, Kebetulan, kami memang ingin mengirim raja akhirat dunia ini ke akhirat di alam baka, Hayolah maju biar kami memproses lebih cepat keberangkatanmu. Kekuatan siang kiam hapik jelas berlipat ganda. Giam Chong Po juga menggunakan kedua lengan bajunya, Perbawa tisu Yusin Kang dengan sendirinya 100% lebih hebat pula. Tampak di mana sinar pedang berseliweran, Maka terdengarlah rentetan suara yang keras, Tau-tau kupu-kupu berterbangan di sekeliling arena tersibak keluar dari cahaya pedang yang kemilau, Itulah kain kecil-kecil dari lengan baju Giam Chong Po yang hancur lulu oleh tabasan pedang sakti. Untung Giam Chong Po sempat menarik tangan, Kalau tidak kedua tangannya pasti sudah berpisah dengan tubuhnya, Kini seluruh lengannya jadi telanjang, Jelas tisu Yusin Kang tidak mampu dikembangkan lagi. Bu Siu Hoa yang menyaksikan di sebelah sana sampai melongot, Tak pernah terbayang olehnya bahwa kekuatan gabungan pedang ternyata begitu hebat, Karuan hatinya senang bukan main. Diam-diam-diam membatin, Kukira umpama mereka tidak mampu mengalahkan tiga lawan Giam Mongpang, Untuk menyelamatkan diri jelas cukup berkelebihan. Biarlah sekarang aku tinggal pergi saja. Dengan siang kiam hapik, Tan Chok Sing dan Insan Layani tabrakan tiga pentolan Giam Mongpang dengan sengit, Tanpa terasa sesulutan dupa telah berselang, Pertempuran sudah berjalan ratusan jurus, Namun ketiga lawannya satu pun belum ada yang dirobohkan, Giam Mongpang sendiri juga sudah tidak tetap hatinya. Tiba-tiba didengarnya seorang berteriak-teriak di puncak bukit sebelah sana, Matocu, Kiao Tocu, lekas kemari, Itulah suara Bu Siu Hoa. Dalam pertempuran sengit itu, Kedua pihak tumplek perhatian pada lawannya, Maka tiada yang tahu kapan Bu Siu Hoa melarikan diri. Karuan Giam Chong po kaget, Pikirnya, agaknya budak itu pergi mengundang bantuan, Matocu pasti adalah Matai Yeu ketua Kaipang Cabang Yang Ciu, Sedang Kiao Tocu adalah Kiao Hun ketua Kaipang Cabang Soh Ciu. Kepandaian kedua orang ini meski tidak begitu libai, Namun kedatangan dua bantuan ini, Jelas pihak kita jadi asor, Apalagi Kaipang, tidak boleh dimusuhi bila tidak terpaksa, Baiklah aku menyingkir saja, Maka diam-diam dia memberi lirikan Matocu kepada kedua saudaranya, Beruntun dia menggempur tiga kali pukulan sehingga tandan interdesak bertahan, Begitu ada kesempatan cepat-cepat dia putar tubuh terus kabur dari tempat itu. Sambil lari mulutnya mengoceh, Bocah keparat dan kabudak busuk, Biar kalian hidup beberapa hari lagi, Akan datang saatnya aku membuat perhitungan dengan kalian, Begitu memperoleh lirikan Matusang To'ako, Ong dan Ko'an berdua sudah siap-siap dan begitu tiga pukulan dilontarkan, Mereka sudah ngacir lebih dulu. Dengan tertawa dingin Tan Ciuok Sing membentak, Memangnya kami juga akan membuat perhitungan dengan Kau, Kapan saja ku sambut kedatangan kalian? Insan sudah buka mulut ingin memaki pula, Tapi setelah pertempuran sengit sekian lama, Terasa jantungnya berdebar teramat cepat, Meski mulut sudah terbuka, Namun napas masih sengal-sengal sehingga suara tidak keluar. Lekas sekali ketiga pentolan Giamongpang itu sudah pergi jauh. Setelah istirahat sejenak baru Insan menghala napas lega, Katanya, Lihai betul, Setelah ditunggu lagi sejenak Insan berkata pula, Loh, kenapa mereka belum juga tiba? Sementara itu Tan Ciuok Sing juga sudah mengatur napas, Menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang dia berteriak, Matocu, Kiyotocu, Nonabu, Beruntun tiga kali tetap tiada reaksi atau penyahutan mereka. Puncak di mana tadi Bu Siuhoa berteriak-teriak Memanggil Matocu dan Kiyotocu jaraknya hanya beberapa li, Setelah berselang sekian lama ini, Sepantasnya mereka sudah lari kemari, Namun mereka belum kunjung tiba. Akhirnya tergerak pikiran Tan Ciuok Sing katanya, Kukira urusan agak ganjil. Apanya yang ganjil? Di lareng bukit kita ketemu kedua murid Kaipang tadi, Mana mungkin secepat itu mereka mengundang Matocu dan Kiyotocu kemari? Iya, Insan sadar, Waktu kita keluar belum ada kabar bahwa Matocu dari Yang Ciu sudah berada di Soh Ciu. Agaknya Nonabu itu sengaja mau menipu dan menakuti mereka, Bantu kami memukul mundur ketiga pentolan Giamong Pang. Kukira memang demikian, Ujar Tan Ciuok Sing, Tapi anehnya, Kenapa Nona ini tidak kembali juga? Insan berpikir sejenak, Akhirnya dia cekikikan, Katanya, Pikiran anak perempuan kau laki-laki mana bisa menyelaminya. Jadi kau mengerti, Lalu menurut pendapatmu, Dia, Kukira dia jatuh cinta kepada kekto aku. Cinta ya cinta, Kenapa harus menyingkir? Nah itulah sebabnya kenapa aku katakan kau tidak memahami hati perempuan. Karena jelus, Cemburu Makatoh Cici tinggal minggat. Tapi paling tidak Nonabu ini mengunjukkan di mana tempat sembunyi kekto aku. Aku yakin dia tidak akan meninggalkan kekto aku begitu saja, Marilah kita mencarinya. Mereka menuju ke bukit di mana Busiu Hoa tadi berada, Hanya puluhan langkah, L.N. San lantas menemukan sesuatu. To aku, Coba lihat, Ternyata dugaanku tidak meleset, Teriak Insan kegirangan. Di atas dahan sebuah pohon besar yang terletak di depan lekukan gunung dan mudah terlihat orang, Arahnya kebetulan menuju kemari, Dahan pohon itu dikorek kulitnya, Walau di keremangan maghrib, Namun mereka masih bisa melihat jelas, Di dahan pohon yang dikorek kulitnya itu ada gorsan huruf-huruf dengan ujung pedang. Huruf-huruf itu terdiri dua baris dan berbunyi. Kekji tiap berada di sebuah gua yang terletak tiga li dari sini ke arah selatan, Mulut gua tertutup balu yang bentuknya mirip pintu angin. Tanda petik, Jarak tiga li cepat sekali telah dicapai oleh tanda ini yang mengembangkan gingkang. Betul juga dari kejauhan sudah kelihatan batu besar mirip pintu angin itu. Insan lebih gugup begitu kelihai balu besar itu, Belum lagi beradu di depan gua dia sudah berteriak lebih dulu, Kek to aku. Kek Lemwi memang sedang menunggu dengan perasaan gundah, Insan berteriak dari jarak yang masih cukup jauh, Teraling oleh batu besar pula, Maka pendengarannya kurang jelas, Maka dia sangka yang kembali Bu Siu Hoa. Siu Moai, apakah sudah kembali? Kukira kau tidak akan kem, Belum habis dia bicara, Tan Cioh Sing sudah mendorong minggir batu besar itu. Dengan tenaga Tan Cioh Sing tidak sukar dia menggeser batu besar ini, Tapi dia merasa terlalu mudah dan enteng. Ternyata dari dalam gua Kek Lemwi juga membantu menggeser batu besar itu. Setelah batu tersingkir, Kek Lemwi melihat yang berdiri di hadapannya adalah Cioh Sing dan Insan, Sesaat ga melongot, Namun hatinya kaget dan senang. Insan tertawa geli, Katanya menggoda, Kek To'ako, Kau tidak menduga akan kami bukan? Bikin kau kecewa ya? Kek Lemwi tenangkan hati, Katanya, Memang kalian yang kuharapkan, Tapi bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Panjang ceritanya, Nanti ku ceritakan. Bagaimana luka-lukamu? Racun sudah tuntas, Tenagaku kini juga sudah pulih separoh, Ujar Kek Lemwi. Baiklah, Kau jangan banyak bicara, Kata Tan Cioh Sing, Dia genggam kedua tangan Kek Lemwi, Terasa sejalur tenaga angin merembes masuk dari telapak tangannya, Terus mengalir ke seyang mehmumbul ke atas meresap ke seluruh tubuh. Lemwi tahu Cioh Sing sedang salurkan hawa murninya membantu dirinya melancarkan jalan darah memulihkan lukang. Maka dia pun kerahkan hawa murni sendiri menyambut bantuan dari luar mempercepat proses pemulihan tenaga sendiri. Mereka sama meyakinkan lewekang dari aliran murni, Seumpama air tercampur dengan susu lekas sekali sudah terbaur jadi satu, Tak lama kemudian uap putih merembes beserta keringat dari seluruh pori-porinya, Dan terakhir hawa murni kumpul di pusar dan menghembuskan napas panjang. Kek Lemwi tersenyum, katanya, Sudah cukup Tanto Aku. Kiong Hi, Kiong Hi. Lo, kok malah kau memberi Kiong Hi, selamat? Padanya tanya insan tingkatan lewekang Tanto Aku sudah jauh lebih maju dari dahulu, Begitu cepat kemajuan yang dicapainya, Bukankah patut diberi selamat? Kini lewekangku sudah pulih 70%. Tan Chok Sing tertawa, katanya, Kemajuanmu lebih cepat dari apa yang ku capai. Baik mari kita lekas pulang, Supaya Kiao Tochu dan Nonato tidak menunggu terlalu lama. Dengan lewekang yang sudah pulih 70%, Sudah tentu tidak susah lagi Kek Lemwi mengembangkan ginkang. Sambil lari mereka mengobrol, LN Santawuk Kek Lemwi menguapirkan keselamatan Busyu Hoa, Maka dia berkata, Kek Toaku, biarlah ku buka suatu masalah. Lantaran bantuan dan petunjuk Nonabu itulah maka kami bisa menemukan kau. Oh, jadi kalian sudah melihat dia. Jadi dia, dia di mana dia sudah pergi, Mungkin takkan kembali menemui kau. Baru sekarang Nen Sant sempat menceritakan kejadian tadi. Mendengar mereka berdua berhasil mengalahkan tiga pentolan Gia Mongpang, Kek Lemwi ikut girang. Tapi mengingat tidak sedikit pengorbanan Busyu Hoa lantaran dirinya, Padahal dia belum membalas sedikitpun kebaikan orang, Diam-diam dia jadi masgul dan menyesal. Kek Toaku, kata Insan, Kau sudah kenyang membaca buku, Tentunya pengetahuanmu cukup luas. Kenapa kau harus meredas diri? Biarkanlah Nonabu pergi, Tahukah kau masih ada seorang sedang menanti kedatanganmu, Dia merasa kebetulan malah bila Busyu Hoa menyingkir, Karena bagi diri sendiri dan bagi orang lain sama-sama ada fadahnya. Kek Lemwi menghela nafas, Katanya, Betul ucapanmu, Hidup manusia memang tiada yang abadi. Tapi ada beberapa hal yang belum kau ketahui. Lalu Lemwi tuturkan bagaimana Busyu Hoa menolong dirinya sehingga bertengkar dengan sang ibu, Hampir saja jiwa mereka tamat oleh jarum beracun itu, Lalu menambahkan, Aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri, Tiada fikiran lain bersemayam dalam benakku. Tapi dia pergi begitu saja, Bukan mustahil bisa ketangkap oleh ibu tirinya yang jahat itu. Sepantasnya aku membalas budi kebaikannya, Memangnya aku tega membiarkan dia terlunta-lunta seorang diri di kanung? Berubah sikap pinsan, Timbul rasa simpatiknya, Katanya, Kalau demikian, Nonabu ternyata adalah gadis suci berhati baik, Meski dibesarkan dalam keluarga kotor, Namun hatinya tetap bajik dan bersih. Aku yakin bila Toh Cici tahu akan hal ini, Dia pun pasti merasa sayang dan melindunginya seperti adik sendiri. Cuma untuk mencarinya ku kira bukan soal gampang, Biar nanti kita minta tolong Kiao Tochu untuk bantu mencarikan. Umpama dia tetap tidak mau kumpul bersama kau, Biar pihak Kaipang yang melindunginya secara diam-diam. Apakah sosok juga bersama kalian, Tinggal di markas Kaipang? Ya, walau di kota Soh Ciu dia punya famili, Tapi Kiao Tochu merasa lebih aman dia tinggal di markas Kaipang, Ucap insan kek lemwi jadi haru tapi juga lega, Katanya, Syukurlah, Setiba di sana, Aku akan segera bertemu dengan dia, Tanpa terasa langkahnya dipercepat. Insan menyusulnya, Katanya tertawa, Kek lemwi melenggong, Sesaat dia masih belum menangkap arti perkataan insan, Tanyanya bingung, Apa yang istimewa pada hari ini? Insan tertawa, Katanya, Di dalam gua itu kau disekap dua hari, Memangnya sudah lupakan hari? Nanti setelah rembulan terbit, Kau akan tahu sendiri. Kek lemwi jadi sadar, Katanya, Ya, kenapa aku seceroboh ini? Kiranya hari ini tanggal 15 bulan 8. Betul, Hari ini adalah hari raya Tiong Jiu, Manusia di dunia dan malaikat dewata di atas langit sama merayakan hari raya ini. Malam ini kau bakal berkumpul lagi dengan Toh Cici, Patut kau rayakan pertemuan nanti. Tak nyana setiba mereka di markas cabang Soh Ciu, Mereka tidak menemukan Toh Soso. Kiau Hun yang menyambut mereka bilang, Sejak siang tadi nona Toh keluar kota, Sampai sekarang belum kunjung pulang. Terpaksa lemwi menyusul ke rumah famili Toh Soso, Waktu itu rembulan sudah menongol dari peraduannya. Yang membuka pintu adalah bibimisan Toh Soso, Melihat ke lemwi seketika dia terbelalak, Namun segera berjingkrak senang, Serunya, Kek siang kongka sudah pulang, Tahukah? Kau Soso sedang mencari mukian kemari, Syukurlah kau telah pulang. Mendengar ucapan terakhir seng bibimisan, Legalah hati ke lemwi, Dia kira dogaannya tidak meleset, Lekas dia berteriak, Soso, Soso, Tapi tiada jawaban. Kek siang kong, Katanya itu, Kalau dua jam kau datang lebih dini, Pasti di sini kau bisa bertemu dengan dia. Sekarang lekaskah susul dia ke markas cabang Kaipang. Alamatnya di, Kek lemwi terperanjat, Katanya, Lo, Kami baru saja datang dari sana. Sebelum Soso pergi, Apakah dia bilang mau mampir ke tempat lain? Nyonya itu berpikir, Katanya, Dia tidak bilang mau mampir kemana-mana, Tapi dia bercerita katanya orang Kaipang disebar untuk mencari jejakmu, Hatinya amat khawatir, Meskika sudah bebas dari cengkraman orang-orang keluarga In, Sebelum berhadapan dengan kau, Betapapun hatinya tidak akan tentram, Maka dia berniat keluar mencarimu sendiri, Cuma aku tidak tanya kemana dia hendak mencari kau. Kek lemwi pikir, Ternyata dia sudah tahu bahwa aku sudah ditolong orang, Entah dia tahu atau belum bahwa nona itu adalah putri bu Sam Nyurcu, Tapi dia yakin aku tidak akan mengalami bahaya, Itu berarti bahwa dia mempercayai orang. Yang telah menolongku keluar dari penjara keluarga In, Terhadapku jelas tidak akan merasa jelus lagi. Bibi misan toh Soso berkata pula, Kek siangkong, Coba kau pikir, Kecuali markas Kaipang, Ketempat mana pula kemungkinan Soso akan pergi? Kek lemwi menepuk paha, Serunya, Betul, Aku tahu kemana dia akan pergi. Kemana tanya Tan Tsiok Sing? Hamsan Si, Sahut Kek lemwi. Tanpa pamit dia terus putar tubuh berlari seperti mengejar angin, Lekas sekali mereka sudah tiba di pinggir kali, Di kejauhan Hong Kyo sudah kelihatan, Hong Kyo terletak di seberang Hamsan Si. Bulan Purnama di malam Tiong Jiu ini memang bulat dan benderang, Malam Purnama di Hong Kyo memang mengasyikan, Terutama bagi muda mudi yang sedang memadu cinta, Disinilah tempat yang serasi untuk melimpahkan isi hati dengan mendambakan cinta abadi. Hong Kyo tidak kalah dengan Jesse Kip di yang Ciu. Sayang di malam Purnamanan Permai dan Sejuk ini, Tiada orang yang meniup seruling, Demikian pikir Kek lemwi sambil melambatkan langkahnya. Setelah lebih dekat lagi, Tiba-tiba didengarnya suara irama seruling sayup-sayup sampai, Sebagai ahli musik sekali dengar lemwi lantas tahu, Lagu yang ditiup itu adalah lagu kenangan terhadap masa lalu di saat-saat memadu cinta. Dari volume suaranya lemwi merasakan pula bahwa seruling yang digunakan meniup lagu kenangan adalah seruling warisan keluarganya itu. Hampir lemwi tidak percaya akan pendengaran sendiri, Seketika dia berdiri menjublek. Apakah betul yang meniup seruling adalah dia demikian dia menerka-nerka dalam hati. Habis meniup seruling orang itu lantas bersenandung membawakan puisi ciptaan pujang gabongkitu di jaman dinasti Song. Meresapi makna dari puisi itu, Setelah menjublek sesaat lamanya, Lemwi angkat langkahnya pula berlari bagai terbang ke arah Hang Kyo. Tan Chiuok Sing dan Insan juga mendengar senandung toh sosok, Mereka pun ikut girang hampir saja bersuara memanggil. Baru saja Chiuok Sing memburu hendak menyusul ke lemwi lekas Insan menariknya, Katanya berbisik, Engkoh bodoh, Supasang kekasih sedang bertemu untuk apa kau ikut ke sana? Jangan ganggu mereka, Biar mereka asik. Tanpa bersuara ke lemwi lari ke belakang pepohonan, Didengarnya toh sosok sedang mengakhiri senandungnya, Lalu menghela nafas mengulangi baik terakhir dari puisi itu. Meroboh hatimu, Demi hatiku, Baru dimaklumi betapa mendalam rindu ini. Tanda petik. Tak kuat ke lemwi menahan tawa, Segera dia keluar dan berkata, Sosok, kau salah, Tak usah meroboh hati, Aku sudah tahu betapa mendalam cintamu terhadapku. Toh sosok terbeliak sambil mematung sesaat lamanya, Katanya, Kek toh aku, Apa betul kau? Ini, Ini bukan dalam mimpi bukan? Sudah tentu bukan? Coba kau gigit jarimu, Sakit tidak? Sosok, Aku tahu kau pasti mencariku ke Hemsansi, Maka sengaja ku susul kemari. Bukan kepala ngerasa senang toh sosok, Tanpa terasa air matanya berlinang-linang di kelopak matanya, Katanya sesaat kemudian, Toh aku, Aku tahu pasti kau akan mencariku. Tapi sungguh tak ku duga secepat ini kau bakal muncul di hadapanku, Di Hemsansi aku tidak menemukan kau, Hatiku amat kecewa, Terbayang semasa di Jisiko diangciu dulu, Tanpa merasa aku lantas meniup seruling seorang diri. Bagus sekali tiupanmu, Puji ke lemwi, Jauh lebih maju dari dulu. Tapi tidak sepantasnya kau anggap diriku ini seperti awan mengembang yang tidak punya arah tertentu. Jengahmu katoh sosok katanya menunduk, Toh aku, Sebelum ini sering aku merasa jelus cemburu dan banyak kesalahan, Tapi setiba disoh cium aku lantas tahu kau tidak akan meninggalkan aku dan menyanyiakan cintaku. Ku nyanyikan lagu tadi bukan lantaran aku tidak percaya padamu, Soalnya hatiku risau sebelum menemukan kau, Entah kapan baru akan bertemu kembali, Maka ku nyanyi lagu itu hanya untuk melampiaskan rasa masgul ini. Ke lemwi genggam kencang tangannya, Katanya, Soso, Syukurlah kau mau percaya padaku. Mekar seperti kembang tawa toh sosok, Tapi tiba-tiba dia bertanya, Mana nona bu? Kenapa tidak datang bersamamu? Apa dia tidak sudah bertemu dengan aku? Kau sudah tahu. Aku memang hendak jelaskan kepada kau, Dia. Toh sosok terkikik lirih, Katanya, Tak usah kau jelaskan kepada aku, Aku tahu dan yakin cintamu terhadapku takkan berubah. Nona bu teramat baik terhadapmu bukan? Di mana dia sekarang? Kau belum menjelaskan. Ya, Dia menolongku dari penjara bawah tanah, Menyembuhkan luka-lukaku lagi. Tapi dia sudah pergi, Entah kemana dan di mana dia sekarang? Lo dia sudah pergi seru toh sosok tertegun, Kenapa kau tidak menahannya? Dia pergi di luar tauku, Tutur kek lemwi, Aku sudah angkat saudara dengan dia, Soso, Kau tidak bercemburu lagi bukan? Kemana sih jalan pikiranmu, Untuk berterima kasih kepadanya rasanya juga sudah terlambat, Kenapa aku cemburu kepadanya? Satu hal mungkin kau belum tahu, Sebelum ini aku sudah kenal dia lebih dulu, Meski belum angkat saudara hubungan kami sudah seperti saudara kandung layaknya. Adikmu adalah adikku, Syukur aku punya adik seperti dia. Pengorbanannya untuk kau terlalu besar, Betapapun kita harus berusaha menemukan dia. Lega hati kek lemwi, Katanya, Perkenalanmu dengan dia sudah diceritakan kepada aku. Dia pernah menipu kau, Dia khawatir kau masih membencinya. Memang sebelum ini aku membencinya dan curiga ada maksud jelek terhadapmu, Tapi sekarang aku sudah tahu bahwa pandanganku menganggap sebagai perempuan siluman adalah salah. Mana aku membencinya lagi? Aku jadi ingin bertemu dengan dia, Supaya dia tidak ragu terhadapku. Akanku minta bantuan Kyao Tocu mencarinya, Ucap kek lemwi, Mendadak dia teringat dan tanya, Soso, Seruling ini bagaimana bisa berada di tanganmu? Paman tem telah merebutnya dari tangan inkip, Dia titip kepadaku supaya dikembalikan kepada kau. M, Sekarang tiba saatnya barang kembali pada pemiliknya. Menerima seruling kek lemwi bertanya, Di mana Temtai Hiap? Apakah dia tinggal di Hemsansi? Ternyata persoalan mengenai Tempakun, Tan Cioxing belum sempat ceritakan kepadanya. Dia sudah pergi ke Heiling, Untuk apa dia ke Heiling? Aku tidak tahu. Tanya kepada Tan Cioxing, Sampai di sini mendadak Tocu teringat, Tanyanya, Tocu aku, Bukankah tadi kau bilang kemari bersama Tocu aku dan aku? Adik In, Kenapa tidak kelihatan bayangan mereka? Ke lemwi jadi sadar, Katanya tertawa, Iya, Hampir aku melupakan mereka, Lalu dia mengeraskan suaranya berteriak, Kalian main sembunyi segala, Hayo lekas keluar. Insan muncul dengan cekikikan, Katanya, Kiong Hi, Kiong Hi, Kalian kumpul dan bahagia di bawah bulan purnama. Toh Cici, Jangan kau kira aku tadi mencuri dengar pembicaraanmu. Jengahmu katoh so-so, Katanya, Jangan berkelakar, Ada urusan yang ingin kami tanya kepada kau. Urusan apa? Memangnya yang ku ucapkan barusan bukan urusan. Tanto aku, Kata ke lemwi, Orang yang mengundangmu ke Hemsansi tempoh hari tentu adalah Temtai Hiap? Betul, Sahut Cioxing, Tapi sekarang dia sudah pergi ke Heling. Hal itulah yang ingin ku tanyakan kepada kau, Untuk apa Temtai Hiap pergi ke Heling? Ku kira bukan melulu hendak menonton air pasang? Seorang teman mengundangnya ke sana, Tapi janji pertemuan mereka pada tanggal 18 bulan 8 ini, Tepat hari lahir dari malaikat air pasang, Sekaligus dia bisa menonton air pasang di sana. Air pasang di Heling pada tanggal 18 bulan 8 tiap tahun memang merupakan tontonan aneh yang jarang ada di dunia ini, Sayang kami tak bisa ke sana, Demikian ucap Tsoh Soh Soh. Siapakah lo Chiampo yang mengundang Temtai Hiap ke sana, Apa aku boleh tahu? Tanya ke lemwi. Sudah tentu boleh, Ucap Tanciok Sing, Kau pernah bertemu dengan beliau. Yaitu Yit Cuking Tian Lui Tingak Lui Tai Hiap yang menggetarkan daerah Lemciang. Kek Lui tahu bagaimana hubungan keluarga Tanciok Sing dengan Lui Tingak, Maka timbul rasa menyesal dalam hatinya, Katanya, Lui Tai Hiap berada di Heling. Tanto aku, seharusnya kau mesti pergi bersama Temtai Hiap. Lantaran aku sehingga kau menunda perjalananmu. Jangan berkata begitu kek to aku, Tukas Tanciok Sing, Bahwa Lui Tai Hiap sudah berada di Hei Ing, Cepat atau lambat aku pasti bisa bertemu dengan beliau. Yang penting kau sudah kembali dengan selamat, Itulah yang ku kehendaki. Sekarang aku sudah kembali dengan selamat, Kau boleh tidak usah khawatir. Besok juga kalian boleh berangkat, Tepat saatnya kalian akan saksikan air pasang yang serba ajaib di Heling itu. Mungkin kami tidak sempat pulang untuk memberi selamat hari ulang tahun kepada Ong Go Antin di Tai O, Kata Insan Bimbang. Hal itu sudah kupikirkan, Ucap Kek Lemwi, Ulang tahun Ong Go Antin adalah tanggal 22, Setelah kalian menonton air pasang di Heling masih ada 4 hari, Bila tanpa menghadapi sesuatu di luar dugaan, Dalam jangka 4 hari itu, Kalian masih sempat tiba di Tai O tepat waktunya. Lewat hari raya Tiong Jiu, Udara selalu cerah dan hawa sejuk, Berperau di Tai O bisa berlaju mengikuti arah angin, Kemungkinan tanggal pukul 21 malam kalian sudah akan tiba di tujuan. Perhitungan waktunya amat mendesak bukan? Bila kita datang terlambat, Bukankah Rikuh jadinya? Jangan pikirkan hal itu, Pertama kami sudah wakilkan kalian memberi penjelasan. Kedua tem Tai Hiap adalah kenalan baik Ong Go Antin, Setiba kalian di Heling, Pulangnya pasvi bersama mereka. Bila Ong Go Antin tahu kalian datang mengajak Itchuking Tian, Tentu udah akan kegirangan dan berterima kasih kepada mereka. Kalian malah. Begitupun baik. Biar sekarang juga kami pulang pamitan kepada Kiao Tochoo, Ucapin san kira-kira kentongan ketiga. Baru mereka tiba di markas Kaipang Cabang Soh Chiu, Kiao Tochoo dan orang-orangnya sedang menunggu gelisah, Legalah hati mereka setelah melihat Soh Sing pulang bersama Kek Lemwi. Kiao Hun berkata, Ada sebuah kabar gembira perlu ku beritahu kepada kalian. Tiga pentolan Giamong Pang dan LN Kipayah beranak sudah ketakutan, Maka mereka tidak berani bercokol di Soh Chiu lagi, Sudah kabur dari kota ini. Tapi mereka lari berpencar, Kami hanya tahu keluarga LN di bawah lindungan Bak Bui dari Hoa Yang Pang lari ke kota Raja minta perlindungan yang berwajib, Sementara ketiga pentolan Giamong Pang itu entah lari kemana. Syukurlah kalau kawanan jahat itu meninggalkan Soh Chiu. Tanto aku, boleh kau segera berangkat saja, Lalu Lemwi jelaskan rencana mereka kepada Kiao Hun. Kiao Hun nyatakan persetujuannya. Tan dan In menempuh perjalanan siang malam, Tepat tanggal 18 mereka tiba di Heiling, Satu jam menjelang Lohor. Heiling terletak 120 li di sebelah utara Hang Chiu, Tepatnya berada di Teluk Wan Pak, Berada di Muara Chitongkeng. Air pasang di Chitongkeng inilah merupakan pemandangan ajaib yang tiada keduanya di dunia ini, Merupakan tontonan aneh dan menakjubkan, Hari yang dinamakan ulang tahun malaikat air adalah tepat datangnya air pasang yang paling tinggi pada setiap tahun. Pada hari itu, Entah berapa laksaan manusia yang berbondong-bondong datang ke Heiling menyaksikan air pasang di Chitongkeng. Ternyata ada sebabnya kenapa orang-orang suka menyaksikan air pasang di Heiling. Ternyata bentuk mulut Muara Chitongkeng mirip trompet, Pesisir selatan penuh bertumpuk pasir, Maka air pasang menyerbu ke sebelah utara, Sehingga keresidenan Heiling ini yang menjadi sasaran damparan air pasang yang utama. Karena terdesak oleh bentuk mulut Muara Chitongkeng yang seperti trompet itu, Sehingga air pasang yang mulai bergelombang itu setiba di daerah Kanbo, Tujuh puluhan li dari Heiling, Damparan ombak semakin bergolak tinggi karena mengikuti bentuk dari teluk yang semakin menyempit itu, Hingga setiba di Heiling, Karena air pasang itu terbendung oleh bukit-bukit karang yang kokoh tinggi, Airnya berpusar ke selatan tapi dipukul gelombang di sebelah belakang lagi, Sehingga arus pusaran air semakin dasyat, Saling hantam dan bergelombang semakin keras, Sehingga air seperti sengaja diaduk menjadi gelombang pasang yang tidak terbendung lagi. Tanggul kokoh panjang telah dibangun di selatan kota Heiling menjurus ke arah barat, Tujuan pembangunan tanggul ini untuk menahan damparan air pasang. Setiap tanggal 18, Manusia berjubel di atas tanggul yang menyerupai panggung tontonan menyaksikan damparan ombak Yang sambung menyambung laksana-laksaan tentara sudah berbaris rapi. Chiyok Sing dan In San tidak tahu, Di mana tempat pertemuan Trem Pakun dengan Nip Chu Qing Tian, Namun mereka duga bila pertemuan itu tepat diadakan di Heiling pada hari ini, Umpama bukan menonton air pasang, Paling tidak juga ikut meramaikan suasana. Karena tak bisa menemukan Trem Pakun, Terpaksa Tandain ikut berjubel di tengah ribuan manusia yang menonton di atas tanggul. Nah, itu sudah datang, sudah datang, Orang-orang yang berdiri di deretan paling depan mulai berteriak-teriak sambil tepuk tangan. Tampak selarik warna putih mulai tampak di permukaan air laut di kejauhan sana, Arus gelombang datangnya ternyata laksana ribuan pasukan kuda yang berderap laju bersama, Lekas sekali suara gegap gempita dari gelombang ombak besar menerjang batu-batu karang, Sementara gelombang yang bergulung-gulung dari belakang saling susul terus mendampar tiba. Gelombang pasang ini kira-kira berlangsung setengah jam baru mulai meredah, Tapi ini baru permulaan dari tontonan yang menakjubkan, Gelombang pasang kedua akan segera menyusul tiba pula lebih dasyat. Mengikuti arus manusia yang mulai mundur karena takut terbawa arus, L.N. Sun berkata kepada Chiyok Sing, Tanto aku, ku kira di sini takkan bisa menemukan Tremtai Hiap dan Lui Tai Hiap. Lalu kemana kita harus mencari mereka? Tanya Chiyok Sing. Entahlah, tapi menurut pendapatku, mereka tidak akan berjubel di tempat banyak orang ini, Umpama mereka ingin menyaksikan air pasang juga pasti di suatu tempat yang sepi dan sukar dienjak manusia, Demikian ucapin Sun, Tiba. Tiba dia teringat sesuatu, baru saja dia menoleh hendak bicara pula, Tiba-tiba Tan Chiyok Sing menoleh ke sana dengan bersuara heran. Ada apa, kau melihat mereka, lihat ke sana, kedua orang itu. Insan menoleh ke arah yang ditunjuk, Dilihatnya dua orang meninggalkan tanggul menuju ke timur laut, Langkahnya cepat dan tangkas. Insan melenggong katanya, Bayangan punggung orang di sebelah belakang itu seperti pernah kulihat, Kau tahu siapa dia? Lapat-lapat ku dengar dia bilang kepada temannya maksudnya tengah hari sudah hampir tiba, Dia mendesak temannya supaya tidak terlena karena menonton air pasang. Di sini sehingga melalaikan tugas. Oh, ya, aku ingat sekarang, dia adalah Tihong. Tihong Insan kaget, Maksudmu Tihong dari Tok Liyongpang? Seperti diketahuiin HOU Ayah Insan dahulu terjebak di Jit Singgiam di daerah Kweilin sehingga luka-lukanya tidak tersembuhkan dan akhirnya meninggal. Yang melukainya secara langsung memang adalah Lihong Tian dan Siang Poh San, Tapi Lihong dan Siang bersekongkol dengan seorang lagi, Orang ketiga ini adalah Tihong Tok Liyongpang Chu. Yaitu kakak tertua dari Tihong yang mereka lihat ini. Setelah Tihong mati, adiknya Tihong mengambil alih pimpinan sebagai Tok Liyongpang Chu. Dua tahun yang lalu, waktu Tan Tihong Sing dan Insan pulang ke kampung halaman bersembah yang dimakamin HOU Ayah Insan, Kebetulan kepergok oleh Tihong dan Siang Poh San serta orang-orangnya. Tihong dan Siang Poh San akhirnya lari dikalahkan oleh gabungan sepasang pedang mereka. Oleh karena itu meski Tihong bukan musuh pembunuh Ayah Insan, Tapi permusuhan mereka dengan manusia yang satu ini boleh dikata cukup mendalam juga. Betul, ku ingat lagi, bayangan punggung seorang yang lain juga sudah ku kenal. Apakah Siang Poh San? Bukan. Dari gaya orang itu berlari, aku curiga dia adalah seorang perempuan. Perempuan. Dalam Tok Liyongpang atau orang-orang komplotan Tihong, agaknya tiada perempuan yang memiliki kepandayan tinggi. Bila dia berada bersama Tihong, yakin dia bukan orang baik-baik. Jangan kita abaikan kedua orang ini. Baik. Mari kita kuntit mereka. Terpaksa kita kesampingkan dulu mencari Tem Tai Hiap dan Lui Tai Hiap. Insan berpikir lalu bertanya, mereka lari ke arah mana, kau melihat jelas tidak? Agaknya ke timur laut. Kebetulan, ingin kuusulkan, kita pergi ke Siaw Potoh saja, coba mencari Paman Tem dan Paman Lui. Letak Siaw Potoh kebetulan berada, di sebelah timur laut kira-kira lima li jauhnya. Hayolah lekas ke sana, setelah keluar dari desakan orang banyak, segera mereka angkat langkah berlari-lari kencang. Perhatian orang banyak tertuju ke air pasang, maka tiada yang perhatikan mereka tengah mengembangkan lari cepat. Mungkin mereka agak terlambat, bayangan kedua orang itu sudah tidak kelihatan, tapi jarak lima li cepat sekali telah mereka capai, kira-kira setengah sulutan dupa, Siaw Potoh sudah kelihatan di kejauhan. Karena ingin lekas sampai tujuan, dilihatnya sekeliling tiada orang tanpa ragu lagi mereka segera kembangkan ginkang melambung tinggi ke dinding karang. Arus gelombang seperti mengamuk di bawah mereka, untung gelombang pasang kedua belum tiba, namun demikian pakaian mereka toh basah kuyup keciprat air, mereka memiliki ilmu tinggi, tanpa takut sedikitpun, mereka terus berlari-lari di atas karang yang licin dan curam itu. Insan berlari sambil berkata, biang keladi pembunuh ayah adalah bangsa Siawong, untuk mereka kita perlu mencari kesempatan untuk menggasaknya. Demikian pula orang-orang lain yang bersangkutan langsung umpamanya Lekong Tian telah mati di tangan suhumu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap, seorang lagi yang tidak ikut turun tangan secara langsung, tapi perancang muslihat yaitu Raja Golok Ie Chun Hang sudah mampus di bawah pedangmu, seorang lagi. Sebagai pembantu adalah Tio telah dibunuh oleh Lui Tai Hiap, kini yang masih ketinggalan hidup hanya ketinggalan siang posan saja. Aku mengharap semoga keparat ini ikuti Hong datang juga kemari, belum habis Insan bicara, tiba-tiba suara krang-krang dari petikan senar gitar yang dipetik. Puncak karang yang runcing seperti berlomba ingin menembus angkasa, deburan ombak sedasyat itu dengan suaranya yang gemuruh tapi petikan senar gitar tadi masih terdengar jelas di tengah deburan gemuruh ombak yang mengamuk. Karuan Insan kaget, katanya. To'ako, kau dengar petikan senar gitar itu, mungkin orang yang kita bicarakan betul-betul berada di sini? Tidak benar, kata Tan Chok Sing. Insan melongot, tanyanya, maksudmu orang itu bukan siang posan? Ya, siang posan tidak memiliki luakang setangguh itu. Insan maklum, siang posan pernah mereka kalahkan di bawah gabungan sepasang pedang peristiwa itu terjadi dua tahun yang lalu, dalam jangka sekian lama ini, yakin siang posan tidak mungkin memperoleh kemajuan sepesat itu. Tapi bila bukan siang posan, lalu siapa? Mau tidak mau Insan bercekat hatinya. Pengah berpikir sambil berlari, tiba-tiba didengarnya seorang berkata lantang, siang lociampua, silakan katakan pertandingan apa kehendakmu, itulah suara itu cuking Tian Lui tinggak. Karuan Girang bukan main hati Insan, pikirnya, kedudukan Lui Tai Hiap di Bulim cukup tinggi, namun dia panggil orang itu lociampua, padahal siang posan paling-paling setingkat dengan dirinya, lalu siapakah orang si siang ini, mungkinkah? Baru saja dia teringat pada orang ini, Tan Chok Sing juga teringat pada orang yang sama. Katanya, oh, kiranya iblis tua itu masih hidup. Adik San, dia adalah, aku sudah tahu, tukas Insan, dia bukan lain adalah cikal bakal bibabun, yaitu paman siang posan, namanya siang hoyang. Siang hoyang adalah tokoh seangkatan dengan Tio Tan Hong, dia menciptakan permainan senjata gitar yang aneh dan menyendiri dari ilmu silat kebanyakan, dulu pernah juga dia malang melintang dengan kebolehannya itu. Suatu ketika dikalahkan oleh pedang Tio Tan Hong, sejak itu jejaknya menghilang tak karuan paran. Setelah keponakannya siang posan muncul di Kangong, halayak ramai baru tahu ilmu permainan senjata gitar besinya ternyata telah diwariskan kepada siang posan, namun kejadian ini sudah 20 tahun sejak dia mengundurkan diri dari percaturan dunia persilatan. Tapi siang posan belum pernah bercerita kepada siapapun, apakah pamannya masih hidup atau sudah mati. Kaum bulim sama mengira bahwa siang hoyang telah lama meninggal dunia. Waktu Tan dan In berdua memandang ke arah datangnya suara, tampak di sebelah kiri atas di tengah-tengah lamping gunung yang curah menjulur keluar sebuah tonggak karang raksasa yang bentuknya mirip panggung, di atas panggung karang itu berdiri empat orang. Yang berdiri di sebelah timur adalah L.T. Chu King Tian Lui Tingak dan Kim Tuti Chiang Tempa Kun, yang berdiri di sebelah barat bukan lain adalah Teng Bun Cong yang beberapa hari lalu pernah gebrak dengan mereka, seorang lagi kakek berambut uban dengan alis jenggot yang memutih pula. Kakek tua ini tidak mereka kenal, tapi mereka duga pasti dia ini adalah siang hoyang itu. Tempat di mana Tan dan In sekarang berada, kebetulan teraling oleh dinding karang, mereka mengintip ke sana dari celah batu, dari sini bisa jelas melihat ke sana, sebaliknya dari sana tidak bisa melihat ke sini. Insan mengerti, katanya, kiranya iblis tua ini yang mengajak Lui Tai Hiap bertanding di sini, Paman Trempa Kun mungkin menjadi wasit dan saksi pihak Lui Tai Hiap, lalu dia menambahkan, bagaimana, apa perlu kita manjat ke atas juga? Sementara tidak usah muncul saja, ujar Tan Chiok Sing. Maklum menurut aturan Kang O, bila kedua pihak sudah berjanji akan bertanding menentukan kalah menang bila perlu sampai gugur, itu berarti pertandingan harus dilakukan satu lawan satu, orang luar dilarang ikut campur. Bila dalam situasi seperti itu Tan dan In mengunjuk diri, meski tiada maksud turut campur, itu sudah termasuk melanggar pantangan. Maka terdengar kakek alis putih itu berkata kalem, kau serahkan kera pertandingan kepadaku, apa nanti kau tidak menyesal? Kuatir Lui Tindak segera menjawab secara gegabah, lekas Tempa Kun mendahului bicara, Lui Heng, lebih baik kau dengar dulu kera pertandingan apa yang dikehendaki siang lo ciam pual, nanti dirundingkan lebih lanjut. Kakek tua itu seketika menarik muka, katanya kurang senang, aku siang ho yang orang apa, memangnya kau kuatir aku bakal memungut keuntungan dari temanmu. Dugaan Tan Chok Sing tidak meleset, kakek ubanan ini memang bukan lain adalah cikal bakal tibi babun siang ho yang. Lui Tindak tertawa gelap, katanya, siang lo ciam pual tidak usah marah, hari ini wampu memperoleh kesempatan untuk bertanding, entah rejeki apa yang bakal nomplok padaku, apa kehendak lo ciam pual boleh silakan katakan saja, orang si Lui akan mengiringi segala kehendakmu. Teng Bun Chong tertawa, katanya, ternyata Lui Tai Hiap lebih lapang dada dan berjiwa besar, coba pikir siang lo ciam sing adalah seorang maha guru silat, seorang cikal bakal, kera pertandingan yang diusulkan pasti cukup adil dan masuk di akal. Kalau Lui Tai Hiap mau percaya, kenapa kau berkhawatir malah? Yang berkepentingan sudah setuju, sebagai seorang saksi meski tempa kun tahu pihak lawan pasti menggunakan musliat, terpaksa dia bungkam saja. Siang Ho yang menoleh ke tengah laut, dilihatnya gelombang samudera yang di belakang mendorong yang di depan terus melandai tiba dengan kecepatan luar biasa, diam-diam dia berpikir, nah tiba saatnya, katanya, Lui Tai Hiap, hari ini mari kita bertanding secara luar hiasa, belum pernah terjadi pertandingan seperti yang kuusulkan ini selama ratusan tahun, Marilah kita bertanding di atas panggung batu ini di tengah damparan gelombang pasang nanti. Perlu diketahui panggung batu karang yang menjulur ke tengah laut itu dinamakan Hei Sintai, panggung malaikat laut, merupakan tempat paling berbahaya untuk menyaksikan air pasang dari dekat. Gelombang wombak paling besar dan dasyat di tempat ini, sekali terpeleset dan dibawa arus, maka tamatlah riwayatnya. Diam-diam insan membatin, bila bertanding menurut kebiasaan, yakin Lui Tai Hiap tidak akan terkalahkan. Tapi bertanding di Hei Sintai, luekang siang ho yang jelas lebih kokoh karena dia berlatih 20 tahun lebih lama, maka siapa bakal kalah dan menang sukar diramalkan. Terdengar Lui Tingak sedang berkata, tolong tanya siang lociampu pertandingan luar biasa yang jarang terjadi bagaimana? Teng Bun Heng, kata siang ho yang, terangkan tata tertib pertandingan kepada mereka. Teng Bun Chong segera membuat sebuah garis lintang tepat di tengah panggung karang, katanya, kedua pihak hanya boleh berhantam di bagian luar yang menjorok ke laut, siapa dipukul jatuh atau yang melampaui garis lintang ini, dia dianggap kalah. Berhantam saling tutul dan jamah saja, atau berkelahi sampai ada yang mati tanya trempakun. Siang ho yang ngakak, katanya, sudah 30 tahun lo siu tidak pernah berkecimpung di kanggung, kalau bukan untuk menuntut balas sakit hati keponakan, hari ini aku tidak akan berada di sini. Jikalau hanya saling tutul dan jamah, buat apa jauh-jauh aku mengajak Lui Tai Hiap bertanding di Hei Sintai ini. Tan Chok Sing berpikir, oh, waktu siang po siang ku kalahkan bersama adik Sandi Kwe Ilin dahulu ternyata dia tidak segera melarikan diri. Mungkin akhirnya dia kebentur oleh paman Lui, di bawah tangan besinya dia terkalahkan pula sekali pukulan. Tawar suara Lui Tinggak, katanya, kalau siang lo siampu ingin menjajal kepandaianku terpaksa wampu mengiringi saja kehendakmu. Baiklah, seru teng buncong, kalau kedua pihak sudah setuju, maka pertempuran ini bebas berhantam sampai ada yang mati. Pihak mana yang kalah dan sampai mati, teman famili, anak atau muridnya tidak boleh mendendam dan menuntut balas? Biarlah aku menjadi saksi dari pihak siang lo siamping, bebas berhantam artinya pihak mana setelah dipukur oboh tidak berkutik meski sudah mengaku kalah, pihak lawan masih punya hak untuk menamatkan jiwanya. Bagus, aku saksi dari pihak Lui Tai Hiap bolahlah segera dilaksanakan menurut kehendak kalian. Tapi perlu aku tanya satu hal supaya jelas. Silakan katakan, kata teng buncong. Bila mereka sama-sama tidak mampu merobohkan lawannya? Lama kelamaan, pasti akan tiba saatnya satu pihak yang mundur keluar garis, itu pun sudah termasuk kalah. Yang kalah bagaimana? Xiang Ho yang tertawa tergelak-gelak, katanya, selama hidup pelohu hanya pernah kalah sekali, dikalahkan oleh jago pedang nomor satu di dunia ini yaitu Tio Tan Hong. Tio Tan Hong adalah tokoh besar, kekalahanku itu pun sudah kuanggap sebagai hal yang memalukan dan penghinaan. Sehingga aku menyepit 30 tahun lamanya. Hehe bila Lui Tai Hiap mampu mengalahkan aku, sekarang usiaku sudah 70 tahun, memangnya mukaku setebal itu tetap takut mati. Tidak usah Lui Tai Hiap menjatuhkan fonisnya, aku akan terjun sendiri ke Chitongkeng, kata-katanya mengandung sindiran yang cukup pedas, meski kau Lui Tin gak pernah menggetarkan daerah Tianlem, tapi bila dibanding dengan Tio Tan Hong dulu kau masih belum apa-apa, secara langsung menandakan pula bahwa dia amat yakin akan dirinya, dalam pertempuran kali ini dia pasti berada di pihak yang menang. Lui Tin gak berkata tawar, ku kira tidak perlu demikian. Siang Ho yang mendengus, wajahnya tampak bersungut gusar, katanya, setelah kau mengalahkan aku boleh kau berbuat sesukamu. Tapi apa yang telah ku ucapkan takkan ku jilat kembali? Baiklah, biar aku menurut saja apa kehendak siang locian pual, bila aku kalah, segera aku kutungi kedua tanganku, selanjutnya tiada nama Lui Tin gak dalam percaturan. Dan Kang Ho, bila aku beruntung dapat mengalahkan siang locian pual, apakah hendak locian pual untuk membereskan diri sendiri, boleh terserah, aku tidak akan memaksa. Bagus, ucapan seorang kuncu laksana kuda lari susah dikejar, ucap Teng Bun Cong. Setelah kedua pihak sama setuju akan kira itu, maka tidak perlu banyak omong lagi, nah boleh silakan mulai saja. Siang Ho yang melangkah masuk ke garis lintang yang dibuat Teng Bun Cong, secara enteng dia memetik senar gitarnya, katanya, silakan, Lui Tai Hiap. Dikala kedua pihak sudah mulai pasang kuda-kuda siap bertempur, mendadak terdengar Teng Pakun membentak, siapa di sana? Tan Cio Ksing kaget, dia kira jejaknya bersama Insan Kunangan, cuma Teng Pakun tidak tahu akan mereka. Baru saja dia hendak tarik tangan Insan diajak melompat keluar, dilihatnya dua orang telah melompat ke atas dari lekuk batu karang sebelah belakang Lui Sintai. Dua orang yang tadi mereka lihat bayangan punggungnya waktu ditanggul panjang meliliti gelombang pasang tadi. Kini mereka melihat jelas, kedua orang itu satu laki-satu perempuan yang laki memang tikong, pejabat Pang Chu dari Tok Liyong Pang sekarang. Diluar dugaan Tan Cio Ksing, walau tadi dia sudah menduga bayangan punggungnya menyerupai perempuan, tapi tidak pernah dia sangka bahwa perempuan ini adalah pimpinan Busan Pang yaitu Busam Nyo Chu. Teng Pakun seketika mengerutkan alis, katanya, Teng Bun Sian Sing, menurut tata tertib pertandingan yang sudah kita gariskan tadi, pertandingan ini hanya dilakukan oleh Lui Tai Hiap melawan Siang Lo Chiam Pua, Orang luar dilarang turut campur atau menonton pertempuran ini dari dekat, lalu untuk apa kedatangan kedua orang ini? Siapa yang memberitahu mereka supaya kemari? Betul, ujar Teng Bun Cong, tapi kedua orang ini bukan orang luar. Pertama, Teng Pang Chu adalah orang utama sebagai penuntut keadilan. Belum habis Teng Bun Cong bicara, Teng Kong sudah berkawak-kawak. Lui Teng Gak, kau membunuh engkohku, sakit hati ini nanti akanku perhitungkan dengan kau. Lui Teng Gak lintangkan goloknya katanya menyeringai dingin, bagus sekali. Lalu kau yang maju dulu atau Siang Lo Chiam Pua? Atau boleh juga kalian maju bersama? Lui Teng Gak, damperat Siang Ho yang naik pitam, berarti kau memandang rendah diriku. Kau kira aku sudi minta bantuan orang, Sontoloyo kau, lalu dia menoleh dan membentak, Teng Kong, lekas kau bicarakan supaya jelas, jangan sampai orang salah paham. Teng Kong menghiakan, katanya, memang aku ingin menuntut balas sakit hati engkohku, yakin hari ini orang si Lui takkan lolos dari hukuman Siang Lo Chiam Pua, sakit hati ini jelas aku tidak usah turun tangan sendiri. Kedatanganku ini untuk menyaksikan musuhku terpenggal kepalanya. Kalian sudah dengar teriak Siang Ho yang, aku menuntut balas sakit hati keponakan, dua persoalan yang berlainan dengan persoalan orang lain, aku larang siapapun mencampuri urusanku. Kini aku akan bertanding dengan Lui Tai Hiap, dia hanya penonton saja, kalian boleh legakan hati saja. Dengan goloknya Lui Tai Nga memang pernah membunuh engkoh Teng Kong, sebagai salah seorang yang ikut menuntut pembalasan kepada musuhnya, menurut aturan Kang Ho dia diperbolehkan hadir dan menyaksikan pertempuran ini. Tapi bila mau bertindak tegas sesuai aturan pertandingannya, sebagai saksi Teng Pak Kun masih punya hak untuk mengusir mereka dari arna pertandingan. Tapi tindakan itu justru memperlihatkan kesempitan jiwa mereka, Lui Teng Gak Yang. Bersangkutan secara langsung tidak menentang, maka Teng Pak Kun menjadi rekuh kalau mengusir Teng Hong dari tempat itu. Siang Ho yang berkata lebih lanjut, satu hal mungkin Lui Tai Hiap dan Teng Tai Hiap belum tahu, ayah T. O. U. dan T. Hong Daulu adalah saudara angkatku, maka persoalan hari ini aku akan cangking juga sakit hati putera-putera saudara angkatku itu. Keponakanku tak bisa menyaksikan pertempuran di sini, biarlah T. Hong mewakilinya, kan tidak melanggar peraturan kanau? Bagus sekali, ujar Lui Teng Gak Tenang, bila perhitungan dilakukan satu persatu akan makan waktu dan membuang tenaga, kebetulan bila T. Pang Chu ingin menyelesaikan dua persoalan sekaligus, aku tidak menentang. T. Hong berdiri ke samping, katanya, orang si Lui, tak usah bermulut besar, bila kau selamat di tangan siang locian pual, belum terlambat aku membuat perhitungan dengan kau. Kuatirnya hari ini kau takkan lolos, hanya dalam mimpi kau bisa melarikan diri. Tempakun tiba-tiba menghardik, dan yang seorang lagi tanda tanya. Bu Sam Nio Chu terkikik tawa, katanya, aku maksudmu. Aku juga sebagai penonton saja. Apa sangkut perautmu dengan persoalan ini? Apakah Lui Tai Hiap juga membunuh anak familimu? Dia tahu Lui Teng Gak tidak pernah kenal Bu Sam Nio Chu, maka pertanyaannya mengandung olok-olok. Taknyana Bu Sam Nio Chu berkata, ya, dia membunuh sanak familiku. Bapakmu atau suamimu jengek Tempakun. Dia termasuk kakakku, ujar Bu Sam Nio Chu tawar, perempuan setelah menikah ikut suami, engkau suami bukankah termasuk familiku juga? Tempakun melengat, katanya, menurut tahu ku, Bu San Hun tidak punya saudara, dari mana datangnya engkaumu itu? Tempakun, seru Tik Hong, kau hanya tahu satu tidak tahu yang kedua. Apanya yang kedua Tempakun menegas. Dia sebetulnya adalah sumo aiku, dahulu lantaran tunduk kepada perintah ibunya dia menikah dengan Bu San Hun, sejak lama pasti aku sudah mengawininya. Tempakun kaget katanya, jadi sekarang dia jadi binimu. Tik Hong membusung dada, katanya, sekarang dia sudah jadi istriku. Siang Lo Chiampo lah yang menjadi saksi pernikahan kami, boleh kau percaya kepada beliau. Siang Ho yang manggut-manggut membuktikan bahwa perkataannya memang benar. Lalu katanya, sebagai istrinya kalau Tik Hong boleh menonton di sini, sepantasnya istrinya juga boleh ikut. Bahwa Bu Sam Nio Chu mendadak jadi bini Tik Hong, bukan saja hal ini diluar dugaan Tempakun. Tan dan In juga merasa diluar dugaan. Tanpa merasa Tan Tsiok Sing membayangkan cerita Kek Lemwi yang diketahuinya dari mulut Bu Siu Hoa, bahwa ayah kandung Bu Siu Hoa yaitu Bu San Hun mati secara mendadak dalam sehat walafiat, bukan mustahil kematiannya dulu memang perbuatan ibu tirinya ini yang sekongkol dengan Tik Hong. Tempakun sendiri terang merasa curiga juga, tapi dalam keadaan di tempat seperti ini pula, dia tidak ingin urusan. Berkepanjangan, apalagi kematian Bu San Hun yang misterius itu tiada sangkut lautnya dengan pihak sendiri. Lui Tin gak berkata, jangan hiraukan dia, kalau dia suka menonton, biarkan. Nah, kan begitu, waktu sudah berlarut-larut, jangan diulur-ulur lagi. Lui Tai Hiap, boleh kau mulai dulu. Mana Cai Hei berani kurang ajar, boleh silahkan lociampuan mulai dulu. Baiklah, aku tidak perlu sungkan, kata Siang Ho yang mengayun gitar dengan jurus Heng Sojian Kun. Tang gitar besi Siang Ho yang beradu dengan golok Lui Tin Gak, kembang api berpijar. Lui Tin Gak berdiri tegak di tempatnya, Siang Ho yang kelihatan limbung, tapi kalau tidak diperhatikan orang tidak tahu. Melihat sekali bentrokan ini, legalah hati Tan Chiuok Sing, pikirnya, agaknya Lui Kang Lui Tai Hiap tidak lebih asor dari bangsa tua itu, Tempa Kun belum tahu kedatangan Tan Chiuok Sing berdua, kalau Chiuok Sing sudah merasa lega, dia justru was-was, yang dikhawatirkan bukan Lui Ti Gak bukan tandingan Siang Ho yang, yang dikhawatirkan adalah situasi tidak menguntungkan pihaknya. Diam-diam Tempa Kun berpikir, Lui Kang kedua orang ini kira-kira setanding, Lui Toa Ko lebih mudah tenaganya kuat dan kekar, tapi permainan senjata Siang Ho yang juga lihai, tapi bila pertempuran berjalan seru dan lama, yakin Lui Toa Ko tidak mudah dirugikan. Kuatirnya bila Ti Kong tidak mematuhi aturan Kang O, bila mereka membokong aku sukar menjegah. Maklum, secara diam-diam dia menerawang, dirinya yakin tidak kalah melawan Teng Bun Cong, tapi untuk mengalahkan Teng Bun Cong sedikitnya dia harus melabraknya sampai ratusan jurus, Bu Sam Niu Chu adalah seorang ahli racun, Ti Hong seorang ahli menggunakan senjata rahasia lagi, dikala dia bersama Lui Teng Gak harus menghadapi lawan-lawan tangguh, bila kedua orang ini membokong, susah mereka menjaganya, cukup satu senjata rahasia beracun mengenai badan, mereka harus kerahkan tenaga untuk mencegah menjalarnya racun dalam tubuh, dalam keadaan demikian, mana mampu dia menghadapi lawan tangguhnya pula? Di sebelah sana Siang Ho yang sudah menyerang maju pula, pertempuran sengit berlangsung pula lebih seru, tanpa kun perhatikan pertempuran, maka dia tidak sempat pikirkan urusan lain. Setelah jajal sejurus, diam-diam Siang Ho yang berpikir, Et Chu King Tian Lui Teng Gak memang tidak bernama kosong. Gelombang pasang kedua akan segera tiba, lebih baik aku menyimpan tenaga, tak usah melawannya secara keras, maka gitarnya sekarang ditarikan dengan kencang dengan senarnya berbunyi krang-krang, senar gitarnya itu mendadak bisa copot dan menyabet ke urat Nadi Lui Teng Gak. Serangan senar gitar yang tidak terduga ini adalah hasil ciptaannya dari perubahan Kim Kiong Cha Pwe Eta, padahal senar gitarnya ini jauh lebih hulat dan punya daya mulur yang keras dibanding senar gendewa, bila urat Nadi lawan terbarat luka, ilmu silatnya akan dikorting 50%. Lui Teng Gak sudah punya persiapan, namun melihat permainan lawan yang aneh dan lihai ini bercekat juga hatinya. Sebagai cikal bakal suatu aliran, memang dia tidak boleh dipandang remeh, segera dia membalas dengan serangan golok cepat, menyerang sekaligus memelah diri, dia paksa Siang Ho yang bertempur dari jarak dekat. Teng, kreng kembali golok dan gitar beradu beberapa kali. Karena Lui Teng Gak membungkus tubuhnya dengan cahaya golok yang diputarnya sekencang kitiran, maka serangan goloknya kali ini tidak sekuat jurus pertama tadi, begitu senjata kedua pihak. Beradu, tenaga murni kedua pihak dengan sendirinya terkuras lebih banyak. Tapi dinilai secara lahirnya, kelihatannya Siang Ho yang berada di atas angin. Mendadak terdengar gemeruh gelombang pasang mulai mendampir tiba, waktu Tan Cioh Sing menoleh ke laut, tampak gelombang ombak satu susun lebih tinggi dari susun yang lain secara berduyun-duyun mengalun datang dengan gemeruh suaranya yang menggetar bumi. Mau tidak mau Tan Cioh Sing tersirap melihat pemandangan yang dasyat ini. Mereka sembunyi di belakang karang, tapi mereka harus berpegang kencang batu karang supaya tidak terseret arus, napas menjadi sesak rasanya. Dari sini dapatlah dibayangkan, Lewi Tin Gak dan Siang Ho yang yang lagi berhantam di panggung batu karang yang menjorok ke tengah laut betapa hebat tekanan gelombang ombak yang menerjang mereka. Amukan ombak kali ini memang jauh lebih besar dan dasyat dari yang pertama, pemandangan jadi kabur, namun mereka tetap mendengar suara senar gitar. Insan mengerutkan alis, katanya di pinggir telingatan Cioh Sing. Lagu apa yang dia mainkan, kenapa jelek sekali. Terdengar suara gitar seperti peki kokok beluk, anjing menggonggong, kera memekik serigala melolong, pokoknya berbagai suara binatang-binatang liar sehingga siapa mendengarnya perasaan menjadi risih, alat musik manapun di dunia ini yakin tiada yang bisa menirukan suara binatang-binatang itu. Semakin dipetik senar gitar itu mengeluarkan suara yang aneh-aneh, aneka ragam, nadanya pun turun naik berbeda-beda, betapapun dasyat gemuruh ombak, tetap tidak kuasa menekan suara petikan senar gitar itu. Terpaksa In San mendekap telinga sambil mendungak ke sana, kebetulan gelombang meredah, maka dia melihat keadaan di atas panggung, Tik Hong dan Bu Sam Nyo Chu tidak kelihatan, tapi mendekam jauh di bawah karang sana. Mereka pun menekap kuping masing-masing. Mau tidak mau Tan Cioh Sing berkhawatir akan keselamatan Lui Tinggak, pikirnya, gitar besi Xiang Ho yang ternyata selihai ini, suara gitarnya ternyata juga dapat melukai lawan. Jarak sejauh ini aku masih tetap tidak kuat menahannya, Lui Tai Hiap sedang melabraknya dalam jarak dekat, di bawah tekanan damparan ombak lagi, mana mungkin dia bisa mengkonsentrasikan lahir dan batinnya. Gelombang pasang kali ini datang lebih dasyat dan susun-bersusun, saat-saat berakhirnya gelombang pasang hampir tiba, namun amukan ombak justru lebih hebat lagi. Semula pada setiap kesempatan ombak meredah Xiang Ho yang masih bisa memetik senarnya, kini agak lama kemudian baru terdengar senar gitarnya berbunyi. Namun lega juga hati Tan Cioh Sing berdua melihat Lui Tinggak tetap berdiri sekokoh gunung di tempatnya walau tidak jelas bagaimana jalan pertempuran mereka, karena percikan ombak yang mengamuk, namun kelihatannya dia masih kuat bertahan untuk beberapa waktu lamanya. Tan Cioh Sing tidak pernah lina, pandangannya tetap diarahkan ke Hei Sintai meski panggung batu itu seperti sudah ditelan ombak besar, suatu ketika di saat ombak sedikit meredah tampak oleh Tan Cioh Sing golok Lui Tinggak membacok dan membelah beberapa kali, gerakan goloknya itu seperti sudah hamat hapal dan dikenalnya. Tiba-tiba tergerak pikirannya, akhirnya dia teringat, ha, bukankah ilmu golok itu hasil perubahan dari Bubing Kiam Hoat yang diajarkan oleh-oleh suhu? Perubahan yang dimainkan Lui Tai Hiap barusan sungguh hamat menakjubkan. Metu Cioh Sing memang tajam, serangan yang dilancarkan Nip Chu King Tian Lui Tinggak barusan memang benar adalah hasil cangkokan dari Bubing Kiam Hoat ciptaan Tio Tan Hong. Kekalahan Siang Ho yang ditangan Tio Tan Hong, walau sekarang Lui Tinggak tidak setaraf Tio Tan Hong dahulu namun melihat lawannya mendadak bisa melancarkan serangan pedang ciptaan Tio Tan Hong dulu, mau tidak mau mencelos juga hati Siang Ho yang. Semula waktu mendengar suara ribut dari bunyi berbagai suara binatang oleh petikan senar gitar tadi, perasaan Lui Tinggak memang terpengaruh dan hampir saja dia tidak kuat bertahan. Di saat-saat kritis itulah, mendadak pikiran sehatnya bekerja, tanpa merasa ilmu golok hasil cangkokannya dari ilmu golok ciptaan Tio Tan Hong segera dilancarkan. Begitu damparan ombak meredah, kontan dia merangsak dengan serangan golok hilat, setiap jurus permainan goloknya menyerang dari posisi, arah dan letak yang tak pernah diduga oleh Siang Ho yang. Pertama Siang Ho yang sudah dibikin jera oleh ilmu pedang Tio Tan Hong, maka permainannya menjadi keripuhan, untuk membendung serangan golok ini dia sudah kelabakan, maka tidak sempat pula dia memetik senar gitarnya. Diam-diam Lui Tinggak bersyukur dalam hati, pikirnya, bila Tan Cio Xing tidak mendemonstrasikan seluruh rangkaian bubing Kiam Hoat di hadapanku dulu, hari ini mungkin aku tidak akan mampu menghadapi iblis ini. Tapi bahaya masih tetap mengintip, bahaya datang dari damparan ombak yang semakin deras, panggung batu karang itu rasanya mau ditelan bulat-bulat dan diseret ke tengah laut saja. Dengan kekuatan lewekang mereka, sedapat mungkin memperkokoh kuda-kuda, sehingga tidak terseret air, namun tak urung mereka tetap tertarik mundur ke belakang. Beberapa langkah lagi mereka bakal keluar dari garis yang telah ditetapkan. Siang Ho yang mundur selangkah lebih banyak, jelas kakinya hampir menginjak garis pemisah itu, kebetulan ombak besar mendampar pula, dengan kertak gigi, tiba-tiba timbul. Nafsu jahatnya, maka dilancarkannya sejurus serangan yang teramat keji secara licik. Ternyata perut gitarnya itu kosong, di dalamnya dia simpan beberapa jenis senjata rahasia beracun, bila dia menekan tombol, tiga toh kuting segera melesat keluar. Sebetulnya Luitin nggak tahu akan serangan keji lawan ini, maka sejak tadi dia sudah waspada dan perhatikan setiap gerak-gerik lawan. Tapi kali ini Siang Ho yang menyerang bersama datangnya ombak, sudah tentu sukar dijaga dan diduga. Suara gemuruh menelanda siran senjata rahasia, tahu-tahu ketiga batang paku telah melesat di depan matanya. Di saat-saat kritis ini, memperlihatkan betapa lihai ilmu silat Luitin nggak, dalam seribu kesibukannya, lekas dia gunakan gerakan keledai malas menggelinding, dia jatuhkan tubuh ke atas karang, golok emas melindungi kepala, tering beruntun tiga kali paku itu masih sempat dia tangkis jatuh. Agaknya Siang Ho yang tidak menduga lawannya mampu menangkis senjata rahasianya, namun dia juga sudah mempersiapkan serangan susulan, dikala lawan masih rebah di tanah, kontan dialayangkan kakinya menendang dengan serangan berantai. Dia pikir umpama tidak berhasil mencopot nyawa Luitin nggak, cukup asal mendesaknya keluar garis, berarti dia sudah kalah. Di luar taunya perhitungannya meleset, dikala kedua kakinya beterbangan itulah, sebuah ombak besar melanda tiba pula, itulah ombak besar terakhir dari gelombang pasang ini, tapi ombak yang paling keras dan kuat pula. Siang Ho yang sedang menendang dengan sepenuh kekuatannya, sudah tentu pertahanan kakinya tidak begitu kuat, kontan dia tersungkur ke sana terdorong arus. Sebat sekali Luitin nggak sudah membalik memegang pergelangan tangannya, Siang Ho yang merontakan kedua tangannya, namun tak kuasa dia melepas pegangan telapak. Besi Luitin nggak, sekalian dia pun pegang lengan atas Luitin nggak. Luekang kedua orang kira-kira setaraf, cepat sekali setelah saling berkutet dan bergumul akhirnya kedua orang pelan-pelan sama berdiri, kebetulan keduanya tetap berdiri di atas garis. Kini Siang Ho yang berhasil merontak lepas dari pegangan lawannya, sambil kerahkan tenaga dia ingin mendorong Luitin nggak keluar garis. Pia Ar di tengah gemuruh ombak terdengar gempuran keras seperti guntur menggelegar, empat telapak tangan bertemu, kedua orang lantas lengket berhadapan tidak bergerak lagi. Kini pertempuran meningkat pada adu Luekang, yang tenaganya besar di alah yang bakal menang, jelas adu tenaga tidak mungkin menggunakan akal atau memungut keuntungan secara licik. Namun bahayanya jauh melebih damparan ombak besar tadi. Dinilai tenaga dalamnya, kedua lawan ini kira-kira sebanding, cuma Siang Ho yang kelebihan 20 tahun latihan, namun Luitin nggak masih muda dan tenaga kuat, seharusnya dia lebih kuat benahan lama dibanding lawannya, tapi pada gebrak terakhir tadi Siang Ho yang mendapat rugi lebih besar, sehingga keadaan sekarang terbalik, Luitin nggak berada di atas angin. Namun sedikit tunggul ini pun susah diketahui meski seorang maha guru silat yang liahai sekalipun dalam waktu dekat ini. Diam-diam tempa kun berkhawatir bagi Luitin nggak, demikian pula Teng Buncong juga khawatir akan nasib Siang Ho yang... Tiba-tiba kedua orang berkata tanpa berjanji, dua hari mau bertempur pasti ada satu yang terluka. Ku kira pertempuran cukup dia akhiri sampai di sini saja. Siang Ho yang tahuila adu tenaga dilanjutkan lebih lama, dirinya jelas pasti kalah, tapi dia tidak mungkin pecah perhatian untuk bicara, terpaksa dia mengangguk saja. Maka tempa kun berkata, Siang Lo Sian Sing mau berdamai dan... Anggap seri, Luito Ako, kau pun akhiri saja bagaimana secara tidak langsung dia memberi kisikan kepada temannya, meski Siang Ho yang dikalahkan, pihak lawan masih ada tiga orang lagi. Teng Buncong juga tahu keadaan Siang Ho yang agak kepepet, maka dia tidak banyak berkomentar lagi. Maka tempa kun maju menarik Luitin gak sementara Teng Buncong menarik Siang Ho yang. Lui dan Siang sama-sama mengendorkan tenaganya baru mereka dapat dipisahkan. Padahal mewekang mereka amat tangguh, namun setelah mengalami pertempuran sengit, nepas mereka pun tersengal, badan lemas lunglai. Tempa kun berkata, pertempuran diakhiri dengan seri, maka permusuhan ini bolahlah dianggap himpas sampai di sini saja. Hampir saja dirinya kecundang, beruntung nama baik dan pamornya tidak sampai runtuh. Sudah tentu dia setuju saja tanpa bersuara dia mengangguk. Tak kira Teng Hong dan Bu Sam Niu Chu malah tampil ke muka, katanya, permusuhan Siang Lo Chiampu dengan Luitin gak boleh dianggap himpas, tapi permusuhan kami dengan Luitin gak akan belum diselesaikan. Apa hardi tempa kun, kalian menantang Luitai Hiap? Betul. Sakit hati engkauhku, memangnya tidak boleh kutuntut padanya, seru Tihong. Dengan tawa genit Bu Sam Niu Chu menimrung, aku tahu tidak setimpal menantang Luitai Hiap, tapi istri harus ikut suami, terpaksa aku mengiringi kehendak suami saja. Luitai Hiap baru saja habis bertempur, bila kalian hendak menuntut balas, biar aku wakili dia menyambut tantangan kalian, dan perat tempa kun. Teng Bun Cong tertawa tergelak-gelak, katanya, Teng Tai Hiap omonganmu apa tidak salah? Kenapa salah? Coba terangkan. Ti Pangcu mau membalas sakit hati engkauhnya, itu urusan lain. Bila Teng Tai Hiap ada minat boleh kau menjadi saksi lagi, tapi bukan tempatnya kau ikut campur urusan orang lain. Jadi menurut pendapatmu, mereka menggunakan akal licik ini malah boleh dibenarkan? Berdasar apa kau katakan aku berbuat licik dan perat tihong? Bila kalian menuntut balas secara terang-terangan, boleh tentukan waktunya dan tantanglah Luitai Hiap untuk bertanding lain kesempatan. Bu Sam Niu Chu menimbrung pula, mumpung hari ini ketemu dan ada kesempatan. Kenapa susah-susah cari waktu dan tempat lain segala, biar hari ini juga kami menyelesaikan permusuhan kita, Teng Bun Chong terbahak-bahak. Katanya, menuntut balas memang boleh menggunakan care apapun, apakah ucapan Teng Tai Hiap tadi tidak terlalu mengada-ada? Apalagi sebagai kaum persilatan, mereka adalah pangcu dari suatu perkumpulan, tapi kedudukan mereka masih terlalu jauh dibanding Luitai Hiap. Walau barusan Luitai Hiap habis bertempur, kukira dia sendiri tidak ambil pusing soal tetek bengek ini. Sudah tentu Luitin Gak naik pitam, bentaknya, kawanan tikus juga berani bertingkah, baik, biarkan mereka kemari. Melihat betapa garang dan angker sikap dan tampang Luitin Gak, Ciut juga nyali Tihong. Tapi Bu Sam Niu Chu justru lebih cermat, dari suara Luitin Gak dia dapat merabah bahwa tenaga murninya sudah hampir ludes. Maka dia memberi lirikan metuk kepada Tihong, katanya, betul, Seng Waktu. Tidak boleh dilewatkan begini saja. Luitai Hiap sendiri sudah menantang, marilah kita maju bersama. Tihong cukup cerdik, dia tahu kemana arah perkataan Bu Sam Niu Chu, pikirnya, ya, mumpung tenaga Luitin Gak belum pulih, lekas turun tangan lebih menguntungkan, segera dia keluarkan senjatanya, bentaknya, orang si Lui, hari ini kalau bukan kau mampus, biar aku yang mati. Kami tidak akan memungut keuntungan, boleh silakan kau mulai dulu. Pertempuran babak kedua sudah bakal berlangsung pula, mendadak seorang membentak, nanti dulu. Bentakan ini membuat Tihong suami istri sama tersentak, kontan berubah air muka mereka. Luitin Gak justru berseru girang, Cihok Sing Hiantit, kau, bagaimana kau bisa datang kemari? Tampak Tan Cihok Sing bergandeng tangan dengan insan melompat naik ke panggung karang. Tempah kun berseru memuji, ginkang bagus. Bertepatan saatnya tiba-tiba Siang Ho yang menghardik, siapa berani kemari membuat onar, gitar diangkat terus terayun ke belakang memapak kedatangan Tan Cihok Sing. Dan insan bukan Siang Ho yang tidak tahu siapa Tan Cihok Sing, karena dia dengar Luitin Gak memanggil nama Tan Cihok Sing, maka sengaja dia pura-pura sambil menyergap. Maklum selama dua tahun ini nama besar Tan Cihok Sing sudah cukup terkenal di kanggung, walau belum pernah melihatnya, pernah dia mendengar dari cerita Tihong. Kini melihat kedatangan mereka begitu cepat dan tangkas selintas pandang lantas, dia tahu bahwa kepandayan Tihong suami istri bukan tandingan mereka, maka tidak segan-segan dia gunakan sisa tenaganya yang tidak seberapa, mumpung kedua muda mudi ini belum berdiri tegak lantas menyergapnya. Jurus ini dinamakan Oh Kaca Pwe Bak, serangan tunggal mematikan yang paling sukar dan rumit perubahannya dalam ilmu permainan gitar besinya itu, senar gitar dapat digunakan mengiris urat nadi, sementara badan gitarnya dapat dibuat mengempelang, sementara petikan senarnya menimbulkan suara ribut yang memekak dan mengganggu konsentrasi pikiran lawan, seluruh kekuatan perbawa dari ilmu gitar yang diciptakannya dikembangkan semaksimal mungkin meski hanya dengan landasan sisa tenaga belaka. Teng Pakun memaki, tidak tahu malu, baru saja dia hendak menubruk maju, namun Teng Bun Cong telah menghadang di depannya. Semula lewitin gak juga tersirap, tapi lekas sekali dia sudah berseru dengan tertawa lega, tidak jadi soal. Tan Chok Sing dan Insan dua tingkat lebih rendah dari Siang Ho Yang, boleh dikata Siang Ho Yang telah boyong segala kemampuannya untuk menyergap mereka, di akhirnya meski Tan Chok Sing memiliki kung fu tinggi, tapi usia masih muda, betapapun tanggul wekangnya juga masih ada batasnya, maka dia yakin serangan liahainya ini pasti akan membuat Tan dan Insan bila tidak mampus juga terluka parah. Tak nyana kesudahannya justru jauh di luar perhitungannya. Mendadak Tan Chok Sing memekik panjang, suaranya melengking tinggi memekak telinga. Di tengah pekik suaranya itu, tampak sinar pedang berkembang. Bersama Insan mereka melancarkan gabungan sepasang pedang, sehingga bayangan tubuh Siang Ho Yang seketika seperti terbungkus di dalam libatan cahaya pedang mereka. Bukan main gembira Lui Tinggak, pikirnya, gelombang sungai yang di belakang memang mendorong yang di depan, pek patah ini cocok untuk mengibaratkan kung fu Siok Sing saat ini, belum habis dia berpikir, tiba-tiba didengarnya suara ribut. Tak karuan dari senar gitar, cahaya pedang yang kemilau menyilaukan matapun mendadak kuncup tak berbekas. Terdengar Tan Cihok Sing berkata lantang, maaf, kami terpaksa merusak alat musik locian pual, rasanya jadi tidak enak. Tampak Siang Ho Yang berdiri menjubek di samping sana seperti patung. Tangannya masih memeluk gitarnya, tapi senar gitarnya sudah putus seluruhnya. Demikian pula perut gitarnya sudah bolong. Karang di sekitar kakinya tercecer puluhan keping besi-besi tak berguna lagi, ada Toh Kuting, Tilyan Chu, Ouftia Piau, ada pula Bwe Hoa Ciam yang remuk menjadi bubuk oleh gilasan sinar pedang sakti Tan dan In berdua. Ternyata berbagai senjata rahasia yang puluhan buah jumlahnya itu seluruhnya telah dibabat remuk berkeping-keping oleh sepasang pedang Cihok Sing dan Insan perlu diketahui, di dalam melancarkan serangan jurus yang hebat. Tadi Siang Ho Yang masih bermain licik sekaligus menekan tombol sehingga berbagai macam senjata rahasia yang tersimpan di perut gitar melesat keluar seluruhnya. Di luar perhitungannya, perbawa gabungan sepasang pedang Tan dan In ternyata amat hebat. Bukan saja serangan gelap senjata rahasia tidak membawa hasil, gitar besinya yang dipandangnya sebagai mustika itu pun telah tertusuk bolong. Seperti diketahui pedang Tan Cihok Sing adalah Cheng Bing Poh Kiam, sedang yang digunakan Insan adalah Pek Hang Poh Kiam, sepasang pedang mustika peninggalan Tio Tan Hang suami istri dan diwariskan kepada mereka. Gitar besi Siang Ho Yang boleh terhitung senjata antik pula, golok atau pedang biasa jangan harap mampu merusaknya tapi sekarang kenyataan telah dirusak oleh sepasang pedang mustika. Siang Ho Yang sudah pertaruhkan seluruh kemampuannya, meski dia habis mengalami pertempuran sengit, tenaganya jauh berkurang, tapi hanya segebrak dirinya telah terkalahkan oleh dua muda-mudi yang boleh termasuk. Cucunya, betapa mengenaskan kekalahan ini, bukan saja di luar dugaan orang lain, dia sendiri juga ragu-ragu menyangka dirinya berada di alam mimpi. Maka, dia berdiri mematung di samping sana, wajahnya kelihatan hambar, pandangannya kosong. Tiada yang tahu apa yang sedang dipikir dalam benaknya, tapi dapat diduga betapa rawan perasaan hatinya. Teng Pak Kun sudah hampir memakinya hina serta melihat keadaan orang, kata-kata yang sudah hampir terlontar di ujung lidahnya lekas ditelannya kembali. Setelah mengalahkan Siang Ho Yang, baru Tan Cilok Sing berkata, Lui Pepek, pertandingan babak selanjutnya boleh serahkan kepada kami saja, kami berdua melawan mereka berdua, pihak mana tiada yang memungut keuntungan. Teng Bun Chong coba menempatkan dirinya senarai wasit, katanya, kalian tahu tidak aturan kaum persilatan, Tihong suami istri hendak menuntut balas kepada Lui Tinggak, berdasarkan apa kalian berani menampilkan diri. Insan tertawa dingin, katanya, kau ini saksi macam apa, memangnya Tihong yang boleh menuntut sakit hati kematian engkohnya, aku tak boleh menuntut balas kematian ayahku. Orang-orang yang dulu membunuh ayahku, engkohnya adalah salah satu di antaranya. Belakangan Lui Tai Hiap berhasil membunuh engkohnya, bila dia ingin menuntut balas, boleh kau membuat perhitungan kepadaku saja. Baik, dan kau tanya Teng Bun Chong menuding Tan Cilok Sing. Teng Pakun mendahului bicara, Ibu Nonain pernah berpesan kepadaku, supaya aku jadi comblang menjodohkan putrinya dengan Tan Cilok Sing, mereka adalah calon suami istri. Hal ini baru pertama kali ini Insan mendengarnya. Teng Pakun membeber persoalan pribadinya di muka umum, sudah tentu merah jengah selebar mukanya. Tan Cilok Sing berkata, hubungan soal ini boleh dikesampingkan, dengan Tok Liyong Pang aku pun punya permusuhan yang mendalam. Kakeku dulu dibokong dan dilukai oleh orang Tok Liyong Pang, karena luka-lukanya beliau akhirnya meninggal. Rumah leluhurku juga dibakar habis oleh kawanan Tok Liyong Pang, aku tidak tahu siapa yang turun tangan, tapi Tihong sekarang adalah pejabat pelangcu Tok Liyong Pang, maka aku wajib menuntut balas kepadanya. Kalau tadi Teng Bun Chong berkukuh memperbolahkan Tihong suami istri menuntut balas kepada Lui Tinggak, maka sekarang tiada alasan dia menentang usaha Tan Cilok Sing berdua menuntut balas kepada Tihong suami istri. Baiklah, urusan tidak perlu dibicarakan lagi, ucap Teng Pakun, biar aku dan Teng Bun Sian Sing menjadi saksi. Teng Bun Sian Sing bila kau ingin bertanding dengan aku, boleh dilaksanakan di babak terakhir saja, atau sekarang juga boleh. Jadi tidak perlu pakai saksi segala. Situasi berubah 180 derajat, sudah tentu Teng Bun Chong tidak berani mencari perkara, katanya, Teng Tai Hiap, soalnya perdebatan tadi takkan berakhir begitu saja, maka aku usulkan untuk diselesaikan dengan pertandingan. Sebetulnya tiada hasratku untuk bertanding dengan kau, secara tidak langsung dia mau bilang, bahwa persoalan sudah jelas junterungannya, maka dia setuju saja bila Tihong suami istri membuat penyelesaian langsung dengan Tan Cilok Sing secara adil. Sudah tentu tanpa memperoleh dukungan Teng Bun Chong, Tihong suami istri tidak berani melawan Cilok Sing berdua. Diam-diam Bu Sam Niu Chu memberi kerlingan matuk kepada suaminya, maka mereka berkata bersama, baik, bertanding. Ya bertanding, memangnya kami takut menghadapi bocah keparat ini. Bagus, kalau tidak takut, hayo maju. Tak nyana di mulut Tihong suami istri masih bersikap garang, tapi perbuatan mereka justru teramat licik dan nakal. Bu Sam Niu Chu maju melangkah, mendadak dia menimpukan senjata rahasia. Itulah senjata rahasia tunggal perguruannya tanda tanya. Tok Bu Kim Kian Liat Yam Tam. Bum senjata rahasia meledak di tengah udara, asap tebal seketika bergulung keempat penjuru, gumpalan api tampak menerjang ke arah Tan Dan In berdua. Di tengah kepulan asap gelap masih menyamber pula bintik-bintik emas yang tak terhitung banyaknya, itulah Bwe Hoa Ciam yang selembut bulu kerbau. Berbareng Tihong juga menimpukan senjata rahasia beracun perguruannya, Tok Leong Piau. Habis menimpuk senjata rahasia mereka lantas melompat mundur bersama. Tok Bu Kim Kian Liat Yam Tam yang ditimpukan Bu Sam Niu Chu boleh dikata merupakan senjata rahasia dasyat yang bisa mengakibatkan kematian yang paling mengerikan, meski sasarannya adalah Tan Ciuok Sing, tapi asap beracun mengepul jarum emas juga menyamber kian kemari di tengah kepulan asap tebal lagi, sehingga semua orang yang berdiri di Hei Sintai ini tiada yang tak terkena serangan. Oleh karena itu, begitu senjata rahasia meledak di tengah udara, semua orang yang berada di atas panggung karang pun serempak turun tangan. Tempakun menghardi sekali, beruntun dia memukul tiga kali. Julukannya Kim Tuti Chiang, kekuatan pukulan telapak tangannya ternyata hebat luar biasa. Asap beracun kontan tersapu pergi seperti terserap oleh angin lesus. Sementara Tan dan In kembali mengembangkan permainan gabungan sepasang pedang dengan jurus Pek Heng Kuan Jit. Dua batang pedang bersatu padu sehingga cahayanya menjadi duit tunggal seperti lembayung. Jarum berbisa Busem Niochu, Tok Liong Piau Tihong hakikatnya tidak mampu mendekati mereka, semua terpukul rontok menjadi berkeping-keping. Tapi setelah asap tebal lenyap terbawa angin laut, bayangan Tihong dan Busem Niochu telah lenyap. Segera Tan Ciuok Sing memeriksa keadaan sekitarnya, dilihatnya dua bayangan orang sedang berlari ke sana melampaui jalur pemisah dan berada di tepi karang yang menjorok ke tengah laut. Tan Ciuok Sing gusar, dan beratnya melukai orang dengan senjata rahasia keji, memangnya kalian masih bisa lari baru saja dia hendak ajak insan mengudak ke sana, tiba-tiba Tihong dan Busem Niochu sudah terjun ke Cipongkeng. Agaknya mereka juga insaf, senjata rahasia berbisa paling hanya merintangi musuh sekejap, Tan Ciuok Sing dan lain-lain tidak mungkin bisa kecundang. Senjata rahasia yang digunakan Busem Niochu hanya untuk melicinkan jalan mundur mereka, dikala asap tebal masih merintangi pandangan mata orang, bersama Tihong mereka akan menyingkir leluasa. Tok Liyong Pang adalah kumpulan perampok yang sering beroperasi di lautan, Tihong adalah Pangcu, maka kepandainya bermain dalam air teramat mahir. Sementara sejak kecil Busem Niochu dibesarkan di pinggir tiangkang, di tiga selat yang paling berbahaya sepanjang sungai besar itu maka dia pun mahir berenang, kali ini mereka terpaksa terjun ke Cipongkeng untuk menyelamatkan diri. Memang untung bagi mereka karena gelombang pasang saat mana sudah reda, kalau ombak masih mengamuk, betapapun lihai ilmu berenang mereka juga pasti mampus menjadi hidangan ikan. Insan berkata gegetun, menguntungkan mereka saja. Ombak masih sebesar ini, belum tentu mereka bisa selamat, biarlah mereka menentukan mati hidupnya sendiri, demikian ujar Tan Tsiok Sing. Baru saja dia melangkah hendak menghampiri Lui Tingak ajak berbincang-bincang, tiba-tiba didengarnya Lui Tingak berteriak kaget, aduh celaka. Karuan Tan Tsiok Sing kaget, apanya celaka dilihatnya bola mata Lui Tingak terliak, berdiri mematung seperti orang pikun. Tan Tsiok Sing menoleh kesana menurut arah pandangan Lui Tingak, tampak Siang Ho yang entah sejak kapan secara diam-diam sudah berdiri di pinggir karang sana. Begitu menoleh kesana kontan Tan Tsiok Sing merinding dibuatnya, rona muka Siang Ho yang tampak amat mengerikan. Ternyata waktu menghadapi serangan senjata gelap tikong suami istri, siapapun sibuk pada keselamatan diri sendiri sehingga tiada yang teringat untuk melindungi Siang Ho yang. Setelah menghadapi gempuran sepasang pedang Tan Tsiok Sing dan Insan, hakikatnya Siang Ho yang sudah tidak mampu lagi menolak atau menangkis serangan senjata rahasia itu. Apalagi dia tidak mengira bahwa tikong suami istri bakal menggunakan senjata rahasia keji ini tanpa perdulikan keselamatan orang sendiri. Usianya sudah selanjut itu, hari ini sudah terjungkel di tangan muda-mudi yang pantas menjadi cucunya, jangan kata dia sudah tidak punya tenaga bertahan diri lagi, umpama tenaga masih kuat juga dia tidak akan bisa berkelit lagi. Bukan saja dia menyedot asap beracun, tai yang hiat, LNG yang hiat dan tepat di tengah alisnya terkena tiga batang BWE Ho Aciam beracun timpukan Busem Niochu, sementara pundaknya terkena Tok Iyong Piau begitu racun menyentuh darah, kontan tenggorokan tersumbat. Padahal mewekangnya sudah ludes, umpama masih tangguh, setelah terkena senjata rahasia beracun di banyak tempat lagi, jelas jiwanya juga susah diselamatkan. Setelah lenyap rasa kagetnya, lekas Lui Tien gak memburu maju, teriaknya, Siang Lo Ciam Pual, jangan kau bergerak, biar ku bantu kau mengobati. Siang Ho yang tertawa perih, katanya, usiaku sudah setua ini, memangnya harus bertahan hidup 30 tahun pula? Sungguh aku menyesal kenapa aku melanggar sumpahku terhadap Tio Tan Hong dulu, kini aku terkalahkan pula oleh murid Tio Tan Hong, mungkin Tian Yang Maha Kuasa telah menjatuhkan fonisnya kepadaku. Memangnya aku harus ingkar janji sebelum Lui Tindak tiba di depannya, Siang Ho yang sudah menerjunkan dirinya ke dalam laut mengikuti jejak Tik Hong suami istri. Kalau Tik Hong suami istri mahir berenang, tidak terluka apa-apa, kemungkinan mereka masih bisa menyelamatkan diri. Tapi Siang Ho yang dalam keadaan serba payah, ombak Cik Tongkeng masih sederas itu, jelas jiwanya susah diselamatkan lagi. Lui Tien gak menghela nafas, katanya, jelek-jelek Siang Ho yang adalah seorang cikal bakal suatu aliran, siapanya na nasibnya sejelek ini.